Seni Tubuh Hegemon 9 Bintang Season 218, Menyempurnakan Pil Netergate Benda seperti mutiara ini adalah lubang buah dari buah vermilion dunia bawah surgawi. Lapisan tipis dari beberapa bahan lengket menutupinya. Lubang itu memancarkan kekuatan hidup yang mendebarkan. Ketika berguling ke meja kayu, meja mulai berderit saat kecambah tumbuh dari kayu. Sungguh kekuatan hidup yang kuat, seru mengki. Tentu saja, tanpa itu, buah vermilion dunia bawah surgawi ini hanya akan menjadi racun. Siapapun yang memakannya akan mati. Longchen menyeka keringat dari dahinya. Dia sangat berhati-hati barusan. Jika dia telah merusak perlindungan lapisan tipis yang melindungi lubang itu, semua nilai buah akan hilang. Yang diinginkan Longchen adalah lubangnya. Dia mengirimnya ke ruang kekacauan utama dan menguburnya di tanah. Namun, bahkan setelah menunggu lama, tidak ada reaksi. Pada akhirnya, Longchen dengan hati-hati menguburnya di inti ruang kekacauan utama, wilayah tanah hitam. Itu adalah tanah kematian yang menelan segala bentuk kehidupan. Di dalam tanah kematian ini, pohon dao surgawi di tengah tumbuh subur. Itu tidak terpengaruh oleh energi kematian sama sekali. Pohon dao surgawi memiliki buah dao surgawi yang mengotorinya. Banyak dari mereka adalah peringkat sembilan celestial dan di bawahnya, Longchen bahkan tidak bisa diganggu untuk mencabutnya. Hal yang aneh adalah bahwa bahkan ketika dia membunuh Empirins dengan manifestasi yang terbangun, dia tidak menerima buah surgawi dao yang lebih kuat. Di tepi tanah hitam dan kuning adalah kelompok rumput hitam dan putih. Rumput telah tumbuh tinggi dan dipenuhi dengan energi hidup dan mati. Rumput ini adalah rumput abadi yin yang yang diperolehnya di dunia yin yang. Saat itu rumput abadi yin yang telah memotong salah satu akarnya untuknya, dan sekarang telah menyebar. Longchen menanam lubang buah ke tanah hitam, hatinya mengepal. Ini adalah bahan penting untuk memadatkan netergatestar. Hanya satu buah yang tidak berguna baginya. Dia membutuhkan persediaan yang tak ada habisnya. Lubang buah retak. Beberapa jenis cairan putih mengalir keluar darinya dan diserap oleh tanah hitam. Cairan putih itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, tetapi ketika mendarat di tanah hitam, itu seperti setetes air yang mendarat di gurun, langsung menghilang. Longchen menatap lubang buah dengan cermat. Setelah waktu sebatang dupa, semua energi kehidupannya telah memudar. Dari lubangnya yang layu, akar hitam tiba-tiba mulai muncul. Itu berhasil. Longchen segera menjadi emosional. Ketika energi kehidupan lubang itu benar-benar habis, itu sebenarnya mulai tumbuh sekali lagi. Satu jam kemudian, lubang itu telah menjadi pohon muda kecil. Pohon muda ini berwarna hitam pekat dan ditutupi bintik-bintik yang tampak menyeramkan. Haha, sukses. Longchen sangat senang. Dia langsung mulai mengirim yuan spiritualnya ke ruang kekacauan utama, mendesak pertumbuhan pohon muda itu. Dia juga mengeluarkan mayat binatang ajaib dan melemparkannya ke tanah hitam. Tanah hitam melahap mayat itu. Energi kehidupan memenuhi ruang kekacauan utama. Pohon muda itu dengan cepat tumbuh menjadi tiga kaki. Pada saat itu, akhirnya mulai terpecah menjadi sembilan cabang. Kemudian mulai berbunga, tetapi kemudian pertumbuhannya jelas melambat. Dia menemukan bahwa semua energi mayat telah habis. Mengambil pisau giyok, Longchen mulai memotong akarnya. Meski pohonnya masih kecil, akarnya sangat panjang, menjulur jauh ke dalam tanah. Dia membelah salah satu akar menjadi segmen sepanjang kaki dan menguburnya ke dalam tanah. Melihat akarnya juga mulai mengeluarkan tunas, dia santai. Seperti ini, dia tidak perlu menunggu sampai berbuah. Dia bisa langsung menanam banyak dari mereka. Dalam sekali jalan, dia menanam ratusan akar dan melemparkan selusin mayat Magical Beast. Binatang ajaib itu adalah rampasan dari dunia liar. Mereka sebagian besar berada di peringkat kesebelas karena Wilde tidak peduli dengan binatang ajaib peringkat kesebelas. Sekarang dia hanya menyukai Magical Beast peringkat 12. Ada juga beberapa binatang ajaib yang tidak memiliki banyak energi dalam daging mereka, jadi Wilde tidak memakannya. Dia lebih suka binatang ajaib yang kuat secara fisik. Dia telah mengatakan bahwa mereka dapat mendukungnya lebih lama. Melihat pohon dunia bawah surgawi tumbuh dengan cepat, Longchen mundur dari ruang kekacauan utama, merasa nyaman setelah dia tidak lagi perlu mengawasi mereka. Adapun buah vermilion dunia bawah surgawi yang lubangnya telah diapetik, dia mengambilnya dan meletakkannya di tungku pilnya. Dia memanggil pil flamenya, mulai memurnikan esensi buah. Saat panas di dalam tungku naik, buah vermilion dunia bawah surgawi mulai larut. Ki hitam melayang keluar darinya, dipenuhi dengan energi kematian. Longchen, bisakah ini benar-benar digunakan dalam pengobatan? Mengki merasa kedinginan saat dia melihat kabut kematian. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Itu akan baik-baik saja. Buah vermilion dunia bawah surgawi terlalu beracun, jadi saya harus mengeluarkannya sedikit terlebih dahulu sampai saya dapat menggunakan energi yang dapat saya tahan. Dengan obat-obatan berharga lainnya yang dicampur, itu bisa dikonsumsi, kata Longchen. Mengki merasakan kengganan alami terhadap buah vermilion dunia bawah surgawi karena dia adalah seorang pembudidaya jiwa, sedangkan buahnya menargetkan jiwa. Setelah waktu sebatang dupa, tungku pil telah berubah menjadi hitam pekat. Longchen ragu-ragu. Secara teoritis, dia harus mengeluarkan uap beracun ini sekarang, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk meninggalkan ini dengan Guoran. Dia mengeluarkan pil tembus pandang dan meletakkannya di atas tungku. Saat pil melewati tungku, ki hitam dengan cepat tersedot ke dalam. Pil itu langsung berubah menjadi hitam pekat. Ini juga merupakan pil antitoksin, tetapi tidak untuk digunakan di dalam tubuh. Sebaliknya, itu menyerap racun ke dalamnya. Longchen menggunakan tujuh pil itu sebelum dia bisa menyerap semua ki hitam. Sekarang, bubuk hitam tergeletak di dalam tungku pil. Itulah inti dari buah vermilion dunia bawah surgawi. Longchen kemudian mengeluarkan 380 bubuk obat yang sudah dia siapkan. Dia hanya kekurangan buah vermilion dunia bawah surgawi. Longchen memandang Mengki. Melihat anggukannya, dia mulai memanaskan tungku sekali lagi, perlahan menggabungkan bubuk obat. Namun, ketika mereka bergabung dengan buah vermilion dunia bawah surgawi, tungku pil bergetar. Semua bubuk obat di dalamnya meledak. Apa? Mengki dikejutkan oleh kegagalan itu. Longchen melihat bubuk itu. Mengusap bubuk dengan tangan, dia merasakan hasilnya dan segera meludahkannya. Mengutuk, Tian Shizi itu, dia melakukan sesuatu pada buah vermilion dunia bawah surgawi. Dia menambahkan sesuatu yang aneh padanya. Tidak ada masalah dengan bubuk obat. Namun, energi kematian tampaknya telah dihancurkan oleh semacam energi. Dia tidak bisa mengetahui apa itu sebenarnya untuk saat ini. Dia tidak menyangka Tian Shizi begitu licik bahkan telah menipu Zheng Wenlong. Bahkan Longchen tidak merasakannya sampai dia mencoba memurnikannya menjadi pil. Dengan kata lain, jika orang lain mencoba mengkonsumsi buah vermilion dunia bawah surgawi, tidak akan ada efek memahami hidup dan mati. Mereka mungkin malah kehilangan nyawa mereka. Tian Shizi mungkin merasakan sesuatu dan dia mencoba menipu pembeli. Untungnya, saya hanya menginginkan lubang, Cibir Longchen. Dia memiliki mengki istirahat saat dia kembali ke ruang kekacauan utama. Mayat binatang ajaib telah dikonsumsi, dan pohon-pohon telah tumbuh. Mereka mulai berbunga dan berbuah. Namun, buahnya masih terlalu kecil dan berwarna cian. Yang pertama dia tanam sedikit lebih besar, tetapi masih ada waktu sampai benar-benar matang. Longchen melemparkan lebih banyak mayat magi kelbis, dan pohon-pohon tumbuh dengan cepat. Di perbatasan tanah hitam dan tanah kuning, rumput abadiyin yang juga tumbuh lebih besar dan bahkan lebih cepat daripada buah vermilion dunia bawah surgawi. Untungnya, pohon dunia telah mencapai puncaknya dan tidak dapat menyerap energi kehidupan lagi, atau pertumbuhan vegetasi lainnya akan melambat. Meskipun rumput abadiyin yang menyerap sebagian besar energi kehidupan, Longchen terus memasok lebih banyak mayat. Dua jam kemudian, pohon dunia bawah surgawi pertama yang dia tanam akhirnya menghasilkan buah yang matang sepenuhnya. Hanya ada sembilan buah vermilion dunia bawah surgawi yang tumbuh di atasnya. Jika tidak ada dari sembilan yang dipetik, tidak ada lagi buah yang akan lahir. Selanjutnya, berkat upaya Longchen dalam penanaman, dia sekarang memiliki puluhan ribu pohon dunia bawah surgawi. Merasa ini sudah cukup, dia berhenti menanam. Dia memetik buah yang matang dan kembali ke pemurnian. Kali ini, semuanya berjalan sangat lancar, tetapi dia masih tidak berani sedikitpun ceroboh. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Bubuk obat dari buah vermilion dunia bawah surgawi harus melalui sembilan penggabungan. Ketika yang terakhir selesai, Longchen menutup tutupnya. Dia menyadari bahwa punggungnya dipenuhi keringat. Dia terlalu gugup. Ini akan memutuskan apakah dia bisa menyingkat bintang ke-6. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan para jenius surgawi ini. Jika Ziyan tidak membantunya menghentikan pilferi, maka dengan Evil Moon masih belum bangun, dia tidak akan bisa mengalahkan Brahma Divine Diagram. Longchen membutuhkan kekuatan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Dia tidak merasa ingin menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Jika bukan karena Ziyan, dia akan menderita kekalahan yang mengerikan kali ini. Itu membuatnya merasakan sensasi krisis yang kuat. Dia harus menjadi lebih kuat, dan pil netregate yang sedang dia sempurnakan saat ini adalah harapan terbesarnya. Tiba-tiba, tungku pil mulai bergetar hebat. Ekspresi Longchen berubah. Fluktuasi ini datang jauh lebih awal dari yang dia duga. Mengki, bantu aku. Longchen berteriak dan membanting kedua tangan ketutupnya. Bab 2172 Lokasi Bintang Netregate Longchen telah memberikan proses pemurnian estimasi kesulitan yang tinggi, tetapi agar netregate pil mulai bertingkah sekarang menandakan bahwa dia perlu menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual untuk memperbaikinya. Tungku pil bergemuruh seolah-olah beberapa binatang ajaib liar mencoba untuk menyerang. Mengki segera mengirim kekuatan spiritualnya mengalir ke Longchen. Dengan bantuannya, tanda surgawi muncul di seluruh tungku pil, seperti rantai yang menyegelnya dengan erat. Namun, rantai baru saja muncul ketika rune hitam muncul juga. Seperti kumbang, mereka mulai menggigit dan merobek rantai rahasia. Benda apa ini? Longchen melompat, tidak pernah mengalami hal seperti itu. Rune hitam itu seperti kecoa. Panjangnya hanya satu inci, tetapi saat mereka merobek rantai rahasianya, dia merasakan kekuatan spiritualnya menghilang dari kendalinya seolah-olah sedang dikonsumsi oleh mereka. Mereka seperti serangga pemakan mayat. Seru Mengki. Sepertinya begitu, Longchen melihat dan melihat bahwa mereka sangat mirip. Tiba-tiba, suara tajam datang dari Tungku pil. Rasa sakit seperti jarum menusuk jiwa Longchen dan Mengki. Longchen mengendurkan cengkramannya, dan rantai rahasia hancur. Tutupnya tampak seperti akan dibuka paksa. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menekanmu. Longchen dengan marah membanting tutupnya dengan kekuatan spiritualnya, sekali lagi menyegelnya. Api melonjak hebat saat Longchen mempercepat proses pemurnian. Semakin besar panasnya, semakin besar hambatannya. Bayangan muncul di Tungku pil, dan suara ratapan bisa terdengar, mulai mempengaruhi Longchen. Ledakan. Akhirnya, Tungku pil bergetar untuk terakhir kalinya dan menjadi sunyi. Mengki menghela nafas lega. Namun, Longchen tidak sedikit pun senang. Dia benar-benar mengeluarkan evil moon dan perlahan membuka tutupnya. Ketika celah sekecil apapun muncul, sesosok hitam melesat ke kepala Longchen. Bahkan Mengki, dengan pengalamannya dalam banyak pertempuran dan bahaya, hampir berteriak saat melihat sosok itu. Itu adalah mayat yang membusuk. Hanya matanya yang bersinar dengan lampu hijau. Seteguk gigi putih yang tampak menyeramkan mencapai Longchen. Sama seperti itu bergegas keluar, itu hancur berantakan oleh ayunan pedang Longchen. Sosok hitam itu meledak, berubah menjadi kelelawar sepanjang satu kaki yang terbang menjauh. Itu baru saja mulai terbang ketika Longchen membantingnya ke tanah. Kemudian akhirnya berubah menjadi pil obat bulat sempurna yang berguling-guling di tanah. Ada wajah menyeramkan di dalam pil itu, melolong dengan gila. Mengapa pil obat ini begitu ganas? Tanya Mengki. Pil obat yang mengandung Dao of Deat ada untuk memusnahkan kehidupan. Tapi ini tidak benar-benar ganas. Begitu saya membangkitkan semangatnya dan membuatnya melalui kesengsaraan, itu mungkin menyaingi seorang Empyrean, perkiraan Longchen. Betulkah? Apakah menurutmu Master Alkimia hanya tahu cara memurnikan pil? Longchen tersenyum. Master Alkimia sejati dapat memurnikan pil kuat yang benar-benar dapat berkultivasi. Misalnya, pil kondensasi sembilan jiwa teratai Anda. Jika itu adalah pil tipe pertarungan, kekuatannya tidak akan kalah dengan milikmu. Lalu apakah mungkin untuk memperbaiki legiun pil obat? Tanya Mengki. Longchen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pil netergate lainnya yang ada di dalam tungku. Membangkitkan semangat itu sulit. Itu membutuhkan jiwa Anda sendiri untuk disuntikkan ke dalam untuk membimbingnya. Juga, tidak semua alkemis mampu memperbaiki pil kelas atas. Pil kesengsaraan juga yang terkuat. Namun, persyaratannya terlalu ketat. Orang lain tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu, dan saya tidak punya waktu. Longchen memeriksa pil netergate. Hanya satu yang kelas atas, dan sisanya kelas menengah. Itu dilakukan dengan sengaja, karena bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memperbaiki pil ini. Dia tidak ingin mencoba tungku dari semua pil kelas atas untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Longchen menghancurkan satu-satunya pil kelas atas. Fluktuasi spiritual menyebar seolah-olah pil itu memancarkan kebenciannya sebelum kematiannya. Rasanya seperti kutukan. Longchen, apakah kamu yakin ingin makan pil semacam ini? Tanya Mengki dengan cemas. Longchen tersenyum pahit. Dia juga tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dimakan, tetapi dia tidak punya pilihan. Setelah dia menghancurkan pil itu, dia melihat jejak rahasia kecil di intinya. Melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa itu tampak seperti tengkorak. Mengki juga melihatnya dan dia menggelengkan kepalanya. Saya yakin ini adalah pil racun. Meskipun Mengki bukan seorang alkemis, hanya berdasarkan indranya, dia tahu ini adalah racun. Mari kita sempurnakan tungku pil lain dulu. Longchen sekali lagi memanaskan tungku. Kali ini, dia meminta Mengki mengeluarkan pil kondensasi sembilan jiwa teratai juga. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, tungku pil kedua dengan cepat selesai. Longchen baru saja membuka tutupnya ketika banyak sosok melesat keluar. Longchen membanting mereka dengan Evil Moon dan menarik pil ke ruang kekacauan utama agar Leilong membuat mereka mengalami kesengsaraan. Pil netergate yang telah melalui kesengsaraan bahkan lebih mengamuk. Mereka benar-benar menyerang Leilong, dan Leilong hampir menghancurkan mereka dalam kemarahannya. Longchen buru-buru menarik kembali pil itu. Setelah Mengki menjaga mereka, dia melihat pil di tangannya. Itu memancarkan deat ki yang tak ada habisnya. Mengepalkan giginya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja menelannya ketika itu larut dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ki hitam melonjak keluar darinya, diikuti oleh tanda hitam yang merayapi kulitnya. Kekuatan hidupnya mulai dikonsumsi. Hati Mengki mengepal. Longchen tampak dikelilingi oleh kematian. Kabut hitam muncul di atas kepalanya. Mata Longchen tertutup, dan dia berkeringat. Saat kekuatan hidupnya berkurang, dia menemukan bahwa hanya dalam waktu sebatang dupa, dia akan diracun sampai mati. Namun, dia percaya pada ingatan pil Soverein. Tidak mungkin pil ini bisa membunuhnya. Tubuhnya kemudian mati rasa dan kaku, tidak lagi mendengarkan perintahnya. Ki kematian mulai melonjak menuju lautan pikirannya, ingin memusnahkan roh Yuannya. Sama seperti Deat Ki menyerbu ke laut pikirannya, gerbang surgawi yang sunyi terbuka. Bintang gerbang surgawi berkobar dengan cahaya. Seperti mulut raksasa, itu melahap Deat Ki. Saat Ki kematian tersedot ke dalam bintang gerbang surgawi, tubuh Longchen dengan cepat kembali normal. Melihat Longchen bertahan, Mengki akhirnya santai. Ki hitam di sekitarnya menghilang. Membuka matanya, Longchen merasakan tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi bintang ke-6. Apa yang sedang terjadi? Apakah tidak ada cukup energi obat? Longchen menelan pil ke-2. Kali ini, dia telah menyempurnakan tujuh pil Netergate kelas atas. Dengan pil ke-2, dia menemukan bahwa tubuhnya telah membentuk resistensi terhadap racun, dan bintang gerbang surgawi secara otomatis menyerap energinya bahkan sebelum menyerang lautan pikirannya. Itu langsung menyedot racun semuanya. Hanya dalam waktu dua nafas, energi pil ke-2 dikonsumsi. Longchen makan pil ke-3, ke-4, dan ke-5. Akhirnya, setelah pil Netergate ke-5, Longchen merasakan bintang gerbang surgawi melepaskan kobaran cahaya. Dan tiannya memanas sesaat, dan Longchen segera memeriksanya. Dia menemukan bahwa pusaran air telah muncul di bagian atas dantiannya. Pusaran air itu masih sangat kecil dan hampir mustahil untuk dirasakan. Bintang Netergate sebenarnya terletak di atas dantian saya. Dan tiannya lumpuh. Akar rohnya telah diekstraksi, mengubah dantiannya menjadi tanah kematian. Hanya manik kekacauan utama yang ada di tengah dantiannya. Meskipun Netergate Star belum diringkas, lokasinya sekarang ditentukan. Itu tidak terduga untuk Longchen. Longchen mengonsumsi dua pil Netergate yang tersisa, tetapi hampir tidak ada reaksi. Dia dan Mengki memperbaiki tiga tungku pil berturut-turut kali ini, membuat 20 Netergate pils. Setelah mengonsumsi 25 Netergate pils, pusaran air di atas dantiannya akhirnya stabil. Ini sudah berakhir. Bintang Netergate ini adalah lubang tak berdasar lainnya. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak pil Netergate yang diperlukan untuk memadatkan bintang, dan kemudian ada transformasi sembilan bintang. Berapa tahun yang dibutuhkan? Longchen ingin mengutuk. Lelucon macam apa ini? Orang lain mungkin mati karena kegembiraan setelah mendapatkan pil kesengsaraan kelas atas, sementara di sini dia mengonsumsinya seperti permen, dan itu tidak cukup. Mungkinkah seni tubuh hegemon bintang sembilan lebih merupakan seni penipu? Tidak mungkin dia bisa terus seperti ini. Jika yang bisa dia lakukan hanyalah memperbaiki pil sepanjang hari, bukankah dia akan batuk darah karena frustrasi? Saat ekspresi Longchen semakin gelap, sebuah pesan muncul di benaknya yang membuatnya senang. Dia menatap Moon dan Star Refining Furnace dengan tidak percaya. Bab 2173 keluar dari pengasingan bersama. Baru saja, sebuah pesan spiritual muncul di benaknya. Meskipun sangat lemah, Longchen yakin itu berasal dari tungku pemurnian bulan dan bintang. Tungku pemurnian bulan dan bintang, apakah itu benar-benar kamu? Anda sudah bangun. Longchen sangat gembira. Tungku pemurnian bulan dan bintang akhirnya pulih. Pesan lain datang darinya. Dikatakan bahwa selama diberi kekuatan spiritual yang cukup, itu dapat secara otomatis memperbaiki pil untuk Longchen. Apakah kamu akan baik-baik saja? Kau sangat lemah sekarang, Longchen khawatir. Raw item Moon and Star Refining Furnace hampir mati. Bahkan jika itu baru-baru ini dipelihara oleh Longchen, itu masih jauh dari cukup. Kali ini, Tungku pemurnian bulan dan bintang tidak menjawab. Itu mulai menyedot bubuk obat yang ditempatkan Longchen di dekatnya. Mengki, berikan kekuatan spiritualmu ke Tungku Pil, kata Longchen. Mengki tidak mengerti, tapi dia mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam. Longchen juga menyuruh Huo Long mengirim salah satu tubuhnya yang terbelah ke dalam Tungku. Bubuk obat satu demi satu bergabung di dalamnya. Huo Long hanya mempertahankan output yang konstan, sementara Tungku Pil mengendalikan panas itu sendiri. Kontrol panasnya sempurna, dan proses alkimia dilakukan lebih cepat daripada yang dilakukan Longchen. Gambar berbintang di sekitar bulan dan Tungku pemurnian bintang mulai bergerak. Mengki tidak harus menggunakan banyak kekuatan spiritualnya sebelum penyempurnaan selesai. Yang paling mengejutkan Longchen adalah bahwa Pil Netergate di dalamnya masih tertidur. Mereka tidak seganas ketika dia memurnikannya. Terlalu ajaib, Longchen melihat bahwa semua Pil itu kelas atas dan sama sekali tidak kalah dengan penyempurnaannya sendiri. Dia sekali lagi bertanya kepada Tungku apakah proses ini melukainya, dan dikatakan bahwa Pil pemurnian bermanfaat untuk pemulihannya. Ia ingin pulih secepat mungkin. Mengki menghitungnya. Dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa memurnikan lebih dari sepuluh Tungku Pil sekaligus. Namun, saat itu, Pil kondensasi sembilan jiwa teratai terbang keluar dan keduanya mulai berkomunikasi. Longchen, kita seharusnya tidak memperbaiki Pil di dalam. Dikatakan bahwa kita harus memperbaiki di tempat yang luas. Dengan begitu, Tungku pemurnian bulan dan bintang dapat menggunakan kekuatan astralnya dengan lebih baik, dan itu dapat membantu saya memulihkan kekuatan spiritual saya lebih cepat. Kita bisa memperbaiki lebih banyak lagi Pil Netergate, kata Mengki. Dengan itu, dia mengacu pada Pil kondensasi jiwa sembilan teratai yang terhubung dengan jiwanya. Longchen langsung meninggalkan ruangan. Dia menemukan gunung tinggi di bagian barat laut wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dari sana, mungkin untuk melihat Cuyao dan yang lainnya di kejauhan. Mengki mulai memurnikan Pil, sementara Longchen mengkonsumsinya. Saat dia mengonsumsi lebih banyak Pil Netergate, pusaran air di atas dantiannya berputar semakin cepat. Itu cepat tumbuh. Pada saat yang sama, dia merasakan Feng Fu, Alioth, Life Fate, dan Enlightenment Palace Stars mulai bereaksi saat mereka membentuk semacam hubungan dengan pusaran air. Energi Pil Oba terus diserap pertama kali oleh bintang gerbang surgawi. Itu kemudian mengalami semacam transformasi sebelum dikirim ke Netergate Star. Tampaknya ada semacam hubungan khusus antara bintang gerbang surgawi dan bintang Netergate. Namun, Longchen tidak tahu apa hubungan itu. Setelah tiga hari, pusaran air di atas dantiannya telah tumbuh dari ukuran biji wijen menjadi tiga kaki. Dia bisa merasakan transformasi halus di lima bintang lainnya juga. Pada saat ini, Gu Yang datang untuk mencari mereka. Longchen dan Mengki berhenti memurnikan dan memakan Pil. Bos, Apa yang terjadi? Gu Yang datang langsung dari dunia liar. Dunia pencakar langit sebagian besar terputus dari benua surga bela diri, jadi Gu Yang baru mengetahui sekarang bahwa pihak mereka telah menghadapi serangan di sini. Formasi transportasi bukanlah sesuatu yang nyaman untuk digunakan dan membutuhkan beberapa hari di antara penggunaan. Tidak apa-apa, leher musuh kita sudah gatal. Aku tidak memberitahumu karena tidak perlu repot. Bagaimana keadaan di dunia liar? Tanya Longchen. Semuanya baik-baik saja di sana. Ras iblis terus menyerang, tetapi ras iblis asli telah mengumpulkan begitu banyak inti iblis mereka sehingga segel surgawi mereka telah tumbuh sangat kuat. Mereka lebih dari cukup untuk menekan bahkan ras iblis yang lebih kuat. Tidak ada yang berhasil pergi hidup-hidup. Jika mereka tidak meninggalkan beberapa ahli ras iblis untuk kita sebagai pelatihan, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung, kata Gu Yang. Segel dewa ras iblis asli terus tumbuh lebih kuat, sementara prajurit Dragonblood juga bertarung dengan gembira, secara bertahap datang untuk mengendalikan kekuatan Empirins yang terbangun. Bagaimana dengan Gu Oran? Tanya Longchen. Dia sudah selesai dengan armor dan senjatanya. Xia Chen sedang menambahkan rune ke mereka. Mereka harus dapat digunakan dalam 10 hari, kata Gu Yang. Gu Yang telah mencoba baju besi dan senjata. Dia menemukan bahwa kekuatannya berlipat ganda saat menggunakannya. Tetapi yang lebih penting, para prajurit Dragonblood akan dapat dengan bebas mentransfer energi di antara mereka sendiri berkat formasi besar yang menghubungkan mereka. Bagus. Kami akan segera melakukan sesuatu yang besar, kata Longchen. Cahaya dingin muncul di matanya. Bos, saya mendengar banyak rumor buruk tentang Dragonblood Legion dalam perjalanan kembali ke sini, kata Gu Yang. Aku tahu. Mereka pasti mengatakan sesuatu tentang berkolusi dengan ras iblis asli dan mencoba menghancurkan benua surga bela diri, kata Longchen. Anggota Martial Heaven Alliance tidak sepenuhnya setia. Ada beberapa kaki tangan di dalam yang memberi tahu mereka bahwa orang pintar akan meninggalkan aliansi untuk menghindari keterlibatan. Saya sudah lama terbiasa dengan permainan ini dari Pilfali. Biarkan mereka. Ini tidak seperti kita punya waktu untuk membuktikan apapun. Itu hanya akan membuang-buang waktu kita dan membuat kita jatuh ke dalam perangkap Pilfali. Tapi ada beberapa idiot yang telah tertipu dan mulai bergabung dengan mereka, kata Gu Yang kesal. Dia telah melihat beberapa orang di jalan meneriakan tentang dosa-dosa Longchen. Tertipu. Tidak juga. Kebanyakan dari mereka sangat menyadari kebenaran. Mereka tidak bodoh. Bahkan, mereka menganggap diri mereka pintar untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari ini. Tidak apa-apa. Mengapa membenci orang yang menyedihkan? Kita hanya perlu menjaga diri kita. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bergetar. Tekanan kuat turun yang menyebabkan ekspresi Gu Yang berubah. Dia berbalik, siap untuk melawan musuh apapun, ketika dia ditangkap oleh Longchen. Ini Wan Air. Longchen melihat badai di atas gunung yang jauh. Itu merobek langit dan menghancurkan awan. Manifestasi Wan Air telah terbangun. Seru Mengki. Badai itu merobek ruang angkasa, meninggalkan celah-celah di kehampaan. Itu menjadi lautan bila angin. Di dalam lautan bila angin itu berdiri Tang Wan Air, tampak sangat cantik dengan gaun putihnya dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Bila angin perlahan memudar, dan dunia kembali tenang. Tang Wan Air membuka matanya. Krune seperti kincir angin yang dipaksakan dari bila angin muncul di matanya, perlahan berputar. Krune itu perlahan memudar, dan baru kemudian gaun dan rambutnya berhenti berkibar. Tang Wan Air memandang Longchen dan tersenyum. Menyebarkan tangannya, dia terbang seperti angin sepoi-sepoi. Longchen tertawa dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Akibatnya, tepat saat lengannya memeluknya, dia menghilang, muncul kembali di depan Mengki dan memeluknya. Kakak Mengki, saya juga telah membangunkan manifestasi saya. Lengan Longchen tergantung di sana. Dia dengan canggung meletakkannya sementara Gu yang melihat kekejauhan seolah dia tidak melihat apa-apa. Kamu, Mengki menggelengkan kepalanya saat dia memeluk Tang Wan Air. He he, Longchen, apakah kamu marah? Tang Wan Air akhirnya melepaskan Mengki dan memegang tangan Longchen. Kenapa aku harus marah? Sosok besar dengan manifestasi jiwa surgawi dapat dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Seseorang seperti itu secara alami tidak peduli dengan orang kecil seperti saya, desah Longchen. Sebelum Tang Wan Air bisa menjawab, suara sesuatu yang retak terdengar. Mereka buru-buru melihat ke atas untuk melihat retakan gunung es. Zikiu juga keluar dari pengasingan. Longchen sangat senang. Gunung es tiba-tiba meledak, berubah menjadi kristal es yang berkilauan dengan semua warna pelangi. Sosok seperti batu giyok berjalan keluar, tampak seperti patung es tanpa cacat. Ye Zikiu dikelilingi oleh kristal es terbang. Sebelum Longchen bisa menyambutnya, vegetasi di gunung yang tertutup tanaman hijau mulai bergemuruh. Tanaman di sana tiba-tiba tumbuh eksplosif saat energi kehidupan yang besar meletus. Chu Yao juga keluar. Rahang Longchen jatuh. Mereka bertiga keluar dari pengasingan bersama. Sekarang tidak akan ada yang perlu ditakuti. Bab 2174 Pengumpulan Dragon Blood Legion Ye Zikiu dan Chu Yao juga keluar dari pengasingan, dan menambahkan Mengki dan Tang Wan Er, mereka akhirnya bersama setelah berbulan-bulan pengasingan. Mereka bertiga kaget dan marah mendengar apa yang terjadi. Jangan khawatir tentang itu. Kami akan segera membalas dendam. Ketika letusan aliran Ki terjadi, mereka akan muncul lagi, kata Longchen. Lalu kita akan membuat darah mereka mengalir seperti sungai, kata Ye Zikiu dengan dingin, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Mengki dan Chu Yao bertukar pandang, mengetahui bahwa tingkat kemarahan ini adalah karena peripil. Mereka mengira pilferi akan berakhir dengan mereka, jadi baginya untuk menghianati mereka tidak dapat diterima. Zikiu, kamu harus lebih mengontrol auramu. Bahkan jika saya bisa menahannya, Mengki tidak bisa. Longchen adalah yang paling dekat dengan Ye Zikiu dan tertutup es. Ice Kinya meledak dalam kemarahannya, menutupi tanah dalam es. Meskipun Longchen berdiri di depan Mengki, Mengki adalah seorang kultifator jiwa dengan tubuh yang lemah, dan dia menggigil. Ye Zikiu telah membangkitkan manifestasi jiwa surga. Meskipun dia belum mengetahui namanya dan dia belum sepenuhnya bergabung dengannya, Ice Ki yang dia miliki sekarang berada pada level yang bahkan membuat Longchen kedinginan. Maaf, saya tidak cukup bisa mengendalikan kekuatan manifestasi saya, kata Ye Zikiu. Aku sama. Untung energi hidupku tidak banyak mempengaruhi. Menghibur Cuyao. Di mana Ruan? Tanya Longchen. Ketika mereka pergi ke pengasingan, Liu Ruan telah berada di ruang spiritual Cuyao. Jarang bagimu untuk memikirkanku. Suara Liu Ruan terdengar dan dia muncul. Mengenakan gaun hitam tua, ada banyak kulit putihnya yang terungkap, serta dua gundukan besar di dadanya. Liu Ruan berdiri di samping Cuyao. Ada kelopak setengah hitam, setengah putih, berbentuk salib di dahinya. Dari mana itu datang? Kami adalah keluarga, jadi bagaimana mungkin aku tidak memikirkanmu? Longchen dengan canggung tertawa. Permusuhan Liu Ruan terhadapnya masih ada, tapi dia masih mendengarkan Cuyao. Cloud juga datang saat mereka berbicara, dan sekarang setelah semua orang berkumpul, mereka semua bersemangat. Tang Wan R sangat senang telah membangkitkan manifestasi jiwa surga. Merasakan kekuatan besar yang sekarang mereka miliki, Longchen merasa jauh lebih percaya diri. Pada saat ini, formasi transportasi yang menghubungkan wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan Dunia Liar akhirnya dapat diaktifkan sekali lagi. Longchen menyuruh Meng Ki dan yang lainnya masuk. Mereka bisa berjaga-jaga di Dunia Liar. Namun, sebagai gantinya, Li Ki dan Song Mingyuan harus membawa kembali 3.000 prajurit Dragon Blood dan prajurit penyembuh. Dengan begitu, para prajurit Dragon Blood akan terbelah setengah di sana dan setengah di sini. Meng Ki bisa fokus menangkap binatang ajaib, sementara Chu Yao, Yezikyu, Tang Wan R, Cloud, dan Liu Ruan bisa menguji kekuatan baru mereka pada binatang ajaib dan Ras Iblis di Dunia Liar. Awalnya, Meng Ki masih khawatir untuk pergi, tetapi Longchen berjanji bahwa tidak akan ada masalah di pihaknya. Dia menyuruhnya untuk segera menangkap beberapa binatang ajaib. Kali ini, formasi transportasi yang mereka gunakan adalah satu arah. Formasi ini hanya mampu pergi dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ke Dunia Liar, bukan kembali. Formasi transportasi dua arah tidak hanya menghabiskan banyak sumber daya untuk diaktifkan, tetapi juga membutuhkan waktu lama untuk pulih dari penggunaannya. Sumber daya tidak begitu penting bagi Longchen saat ini, tetapi tidak ada waktu. Selama waktu ini, Xia Chen telah bekerja sendiri dengan sakit, tidak pernah beristirahat. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah anggota Dragon Blood Legion yang paling lelah. Sehari setelah Mengki dan yang lainnya memasuki dunia liar, Liki dan Mingyuan membawa kembali prajurit Dragon Blood. Mereka sangat berhati-hati dalam perjalanan kembali. Legion Dragon Blood saat ini sangat kuat. Selama serangan dari Swan Beast di Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache, hanya 3.000 prajurit Dragon Blood sudah cukup untuk tidak hanya memblokir jenius surgawi seperti Huang Feiyan, tetapi juga membentuk dinding besi yang menghalangi Swan Beast masuk. Sekarang ada 3.000 prajurit Dragon Blood yang berjaga di sini, serta Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan, mereka pasti akan aman. Selanjutnya, serangan tiba-tiba dari jalur rusak, Swan Beast, dan aliansi keluarga kuno ini telah meningkatkan tingkat kewaspadaan jalur benar. Jika mereka mencoba serangan diam-diam lagi, mereka tidak akan bisa membuat mereka lengah. Jalan yang benar akan melawan mereka dalam perang habis-habisan, dan bukan itu yang mereka inginkan. Sekte-sekte jalan yang benar berada dalam siaga tinggi, bahkan Pil Fali mempromosikan rasa bahaya itu. Segalanya tampak tegang, tetapi pada kenyataannya, tidak ada kemungkinan pertempuran lain. Serangan menyelinap terakhir telah gagal, jadi tidak akan ada yang kedua. Dengan 6.000 prajurit Dragon Blood yang berjaga, Long Chen meminta 50 prajurit penyembuh membantunya memperbaiki Pil. Mereka semua adalah pembudidaya kayu yang kuat dengan jiwa yang kuat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Mengki dan Cuyao, karena kebangkitan manifestasi mereka, kekuatan spiritual mereka bahkan lebih kuat dari alkemis biasa. Saat mereka berputar melalui pengiriman kekuatan spiritual mereka ke bulan dan tungku pemurnian bintang, tingkat di mana mereka memurnikan Pil melampaui tingkat di mana Long Chen dapat mengkonsumsinya. Karena fakta bahwa energi Netergate Pil dibutuhkan untuk melewati Divine Gate Star, butuh beberapa waktu untuk menyerap setiap Pil. Long Chen makan secepat yang dia bisa, tetapi Pil Netergate mulai menumpuk. 10 hari kemudian, dia memiliki lebih dari 10.000 Pil Netergate. Tungku pemurnian bulan dan bintang tumbuh lebih kuat saat disempurnakan, meningkatkan kecepatan. Tampaknya bahkan lebih gila daripada Long Chen, tidak memberi kesempatan kepada prajurit penyembuh untuk pulih. Setelah kekuatan spiritual seseorang habis, orang kedua akan segera melangkah maju. Untungnya, ada cukup banyak prajurit penyembuh untuk pulih saat mereka berputar. Jika tidak, bahkan jika Mengki dan Cu Yao hadir, mereka tidak akan mampu mengikuti tingkat gila ini. Melihat ada terlalu banyak Pil Netergate, Long Chen beralih ke Pil Lifestar yang disempurnakan. Prajurit penyembuh terus membagikan kekuatan spiritual mereka dengan tungku pemurnian bulan dan bintang, sementara Long Chen dengan gila-gilaan memakan Pil. Usaran air di atas dantiannya semakin besar setiap hari. Ketika mencapai ukuran 9 kaki dan 9 inci, akhirnya berhenti tumbuh. Usaran air mulai mengembun. Itu adalah tanda bahwa itu akan menjadi bintang. Sama seperti Long Chen dengan gila-gilaan makan Pil, sebuah bayangan jatuh di seluruh benua. Itu karena pada hari ini, pergolakan raksasa terjadi di bagian dalam Martial Heaven Alliance. Pergolakan itu bahkan lebih besar dari yang terakhir kali. Itu karena Pil-Fali, Suanbis, Jalan Rusak, Ras Kuno, dan aliansi keluarga Kuno semuanya mengindikasikan bahwa Long Chen telah berkolusi dengan Ras Iblis Asli. Mereka mengatakan bahwa jika aliansi Surga Beladiri terus menampung Long Chen, mereka akan bergabung untuk menghancurkan aliansi Surga Beladiri. Para ahli dari kekuatan besar sudah mulai berkumpul. Adapun dalam aliansi Surga Beladiri, ada banyak suara yang berbeda. Beberapa kekuatan yang setia pada Martial Heaven Alliance juga mulai menimbulkan perselisihan internal. Beberapa sekte bahkan memperebutkan kekuasaan dengan para pemimpin baru yang memegang kendali. Sekte benar yang sebelumnya meninggalkan Martial Heaven Alliance dan bergabung dengan pihak Pil-Fali sangat vokal, menyebarkan desas-desus ke kiri dan ke kanan. Namun, tidak peduli bagaimana orang menekannya, Ku Jianying tidak bereaksi. Dia tampak bertekad untuk tidak menundukkan kepalanya. Hal yang membuat hati orang tenggelam adalah Long Chen tidak menanggapi setelah pertempuran. Dia terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan dalam pertempuran di ujung lembah surga, lalu dia dan Monian bersama-sama tidak dapat mengalahkan Kun Pengxi. Desas-desus menyebar bahwa Long Chen takut dan tidak lagi berani sombong di depan para jenius tertinggi era kuno. Waktu dominasi Dragon Blood Legion telah berlalu. Beberapa orang bahkan merasa bahwa Long Chen saat ini bahkan tidak sekuat Yue Zifeng. Beberapa bahkan mengatakan bahwa bagian dalam Dragon Blood Legion telah retak dengan para kapten melawan Long Chen. Bagaimanapun, jalanan dipenuhi dengan segala macam gosip. Tak satu pun dari gosip itu menguntungkan Long Chen. Ki spiritual di benua itu semakin padat dari hari ke hari. Itu menandakan bahwa erupsi aliran Ki akan terjadi kapan saja. Tidak diketahui berapa banyak jenius mengerikan yang menunggu pertarungan macam apa yang akan terjadi ketika erupsi aliran Ki terjadi. Benua surga bela diri saat ini seperti gunung berapi di ambang meletus. Itu mengumpulkan kekuatan, mengisi atmosfer dengan udara yang tegang. Benua itu seperti tali busur yang tumbuh semakin kencang. Lebih dari setengah bulan berlalu dalam waktu yang tampaknya tidak ada waktu sama sekali. Pada hari ini, Long Chen keluar dari pengasingannya. Hahaha, tidur siang ini menyegarkan. Tawa liar Efil Moon terdengar di benak Long Chen. Baru kemarin, Efil Moon mulai memancarkan fluktuasi spiritual yang menunjukkan bahwa itu sudah bangun. Efil Moon, aku benar-benar tertekan tanpa bantuanmu selama ini. Jika Anda mengecewakan saya lagi, saya akan menjatuhkan Anda ke dalam kotoran, Long Chen memperingatkan. Haha, jangan khawatir tentang itu. Saya sudah pulih sepenuhnya. Kami akan meretas siapapun yang ingin Anda retas, kata Efil Moon dengan percaya diri. Long Chen menganggup dan memeriksa Heaven Flipping Sale. Itu juga terbangun dan saat ini berkomunikasi dengannya secara spiritual. Itu telah membangunkan semua tanda sucinya dan tahu bagaimana menggunakannya selama waktu ini. Long Chen akhirnya bisa mengendalikan kekuatan sebenarnya dari Heaven Flipping Sale. Efil Moon dan Heaven Flipping Sale telah terbangun, mengisi Long Chen dengan percaya diri. Setelah itu, Long Chen berjalan ke alun-alun perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Para ahli dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan prajurit Dragon Blood telah berkumpul. Bos, sekarang saatnya untuk pembalasan kita, kan? Guoran berdiri di depan, matanya bersinar-sinar. Bab 2175 Konspirasi Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan semua menatap Long Chen dengan penuh harap. Yue Zifeng juga berdiri bersama mereka dengan tenang, niat membunuh yang dingin di matanya. Yue Zifeng telah menghabiskan setengah bulan memulihkan diri di keluarga Beitang. Mengetahui bahwa dia tidak sadarkan diri sementara begitu banyak hal terjadi membuatnya malu, dan sekarang setelah mereka pindah, dia berencana membalas dendam. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Cloud, dan Liu Ruan juga hadir. Prajurit Dragon Blood seperti pisau tajam yang siap meluncurkan serangannya. Guoran benar, kali ini, kami tidak hanya membalas dendam. Kami memperebutkan aliran Ki dari benua yang akan meningkatkan kekuatan kami. Kita semua tahu berapa banyak musuh yang kita miliki, jadi ketika kita menempati aliran-aliran Ki kita, ingatlah ini, siapapun yang bersaing dengan kita adalah musuh Bebu Yutan kita. Kita tidak bisa memiliki belas kasihan sedikitpun pada mereka. Tidak perlu belas kasihan untuk mereka, kata Long Chen. Bos, tidak masalah apakah mereka musuh kita atau hanya idiot biasa, jika mereka ingin kita mati, kita akan membunuh mereka. Kata Guoran. Long Chen menganggup dan menolek ke Ki Yu Su. Dia memimpin 10 ribu jenius teratas Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ke Yu Su telah membawa mereka semua keluar. Dia mempertaruhkan masa depan rasnya pada Long Chen dan pada letusan aliran Ki ini. Pemimpin balapan, mungkin ada terlalu banyak musuh ketika saatnya tiba. Jangan marah oleh mereka, kami tidak ingin mengacau, Long Chen memperingatkan. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah diburu oleh Swan Beast selama bertahun-tahun sekarang, dan banyak ahli mereka telah meninggal. Jadi mereka tidak bisa kehilangan kendali ketika mereka melihat binatang suan itu. Kami akan mengikuti jejak Dragon Blood Legion. Tak satupun dari murid ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan bertindak, kata Ke Yu Su. Bagus. Kalau begitu mari kita pindah. Kami akan memastikan seluruh Marsial Heaven kontinen mengingat kami. Long Chen melambaikan tangannya, dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi tubuh asli mereka dan terbang keluar. Cloud mengeluarkan teriakan burung, terbang di depan dengan Long Chen, Meng Qi, dan yang lainnya berdiri di punggungnya. Mereka dengan anggun terbang keluar dari wilayah mereka, langsung menuju dunia Yin Yang. Surga, Long Chen telah keluar. Sekte dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh tampilan ini. Mereka menatap kaget pada prosesi mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mencari pembalasan? Long Chen telah lama terdiam bahkan dalam menghadapi semua rumor yang beredar. Kekuatan Pilferi dan Kun Pengzi telah membuat reputasi Long Chen menyusut. Legion Dragon Blood tidak bubar. Desas-desus itu omong kosong, kata satu orang setelah melihat legion darah naga masih dalam kondisi puncak. Huff, jadi apa? Mereka sudah lama berhenti menjadi tak tertandingi, dan Long Chen sekarang hanya karakter kelas 2. Dengan begitu banyak musuh, siapa yang tahu siapa yang akan membunuhnya? Dia bodoh karena keluar, teriak orang lain. Kilatan cahaya kemasan muncul, melewati telinga orang itu dan menghancurkannya. Suara Guoran terdengar dari langit. Seseorang sepertimu berani mengkritik bosku. Teruslah bicara dan aku akan menutup mulutmu. Kecemburuan tanpa otak benar-benar menyebalkan untuk didengarkan. Petik 2 Orang itu pucat. Serangan itu datang bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi. Jika Guoran ingin membunuhnya, bahkan seratus nyawa tidak akan cukup untuk bertahan hidup. Para ahli di sekitarnya melompat. Orang yang berbicara adalah seorang Empyrean. Guoran telah terbang dan berhasil melepaskan serangan yang begitu akurat dan terkontrol. Prestasi ini bahkan lebih sulit daripada pukulan pembunuhan area besar. Tidak, pikirkanlah. Mereka mungkin mencari erupsi aliran Ki. Seseorang tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Ki spiritual di udara sekarang begitu padat sehingga tidak ada bedanya dengan memiliki formasi pengumpulan roh yang aktif. Orang-orang mengatakan bahwa letusan aliran Ki kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ayo ikuti mereka. Beberapa yang lebih berani mulai terbang ke arah itu. Tetapi kelompok Longchen terbang sangat cepat sehingga orang-orang ini sudah lama kehilangan pandangan dari mereka. Terbang menembus awan, Longchen merasakan seluruh benua surga bela diri mulai bergetar. Gelombang kekuatan muncul. Letusan aliran Ki akan datang. Awan, cepat, teriak Longchen. Awan menjawab, semua bulunya menyala, dan dia melesat seperti bintang jatuh. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow selainnya juga mempercepat, mengikuti. Bahkan ras kunpeng di antara binatang Suan harus mengambil tempat kedua dari mereka dalam hal kecepatan. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk ke dunia Yin Yang. Namun, wilayah itu tampak berbeda dari ketika Longchen tiba. Pintu masuknya tidak terlihat. Apakah kita tersesat? Longchen adalah yang pertama merasakan sesuatu yang salah. Huff, sedikit spirit void illusion formation berpikir itu bisa menghentikan Dragon Blood Legion. Merusak, Xia Chen tiba-tiba membuang cakram formasi. Sebuah rune emas menyala seperti matahari yang terik di atasnya, memutar udara di sekitarnya seperti air. Rantai rahasia mulai muncul di langit. Meledak Cakram formasi meledak, memancarkan semburan cahaya kemasan yang jatuh pada rantai rahasia itu. Rantai rahasia juga meledak saat cahaya kemasan menyelimuti mereka. Ilusi di depan mereka menghilang, dan mereka melesat sekali lagi. Xia Chen mulai membuang lebih banyak cakram formasi, menghancurkan lebih banyak rantai. Longchen tidak menyangka pilvali telah menyiapkan begitu banyak formasi untuk menghalangi mereka maju. Longchen menyipitkan matanya. Sekarang dia menyadari mengapa serangan diam-diam itu terjadi tiba-tiba. Kemungkinan besar, pilvali telah memperhatikan bahwa dia telah datang ke sini sebelumnya dan ingin membunuhnya agar dia tetap diam. Lapisan pembatasan yang menghalangi mereka membuat Longchen mencium bau konspirasi. Formasi seperti itu hanya bisa menunda mereka, bukan menghentikan mereka. Ada banyak aspek yang dipertanyakan tentang hal seperti itu. Yu Xiaoyun, aku tidak bisa diganggu untuk bermain catur denganmu. Sebagai gantinya, saya akan membalik papan catur dan kita bisa memainkan permainan yang berbeda, Cibir Longchen. Siapa yang peduli dengan skema, dia akan menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Dragonblood Legion terus menerobos formasi. Akhirnya, pintu masuk ke dunia Yin yang terungkap. Pintu masuk masih tertutup kabut, dengan segel raksasa menghalangi pintu masuk. Segel Penguasa segel Sovereign masih memancarkan tekanan tak terbatas. Bahkan para prajurit Dragonblood dipenuhi dengan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap segel penguasa ini. Longchen menatap segel Sovereign dengan tenang. Dia sebelumnya pernah melihat Sovereign Molly di dalam segel, tapi sekarang segel itu terlihat lebih lemah. Serangan terus-menerus dari ras darah di sisi lain telah mengambil korban mereka. Namun, seorang Sovereign tetaplah seorang Sovereign. Segel ini telah bertahan selama lebih dari seratus ribu tahun. Mereka benar-benar eksistensi yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar dan tanah terbelah. Dua bekas luka tegak lurus raksasa menyebar melewati Cakrawala. Longchen dan yang lainnya buru-buru mundur di hadapannya, tetapi kemudian seberkas cahaya pelangi melesat keluar dari langit. Dalam seberkas cahaya ini, Mengki dan yang lainnya merasakan berkah dari langit dan bumi. Ini adalah letusan Aliran Ki, teriak Guoran. Mengikuti sinar pertama, lebih banyak sinar mulai keluar dari bumi, membubung ke langit. Sebenarnya ada puluhan ribu dari mereka. Balok-balok itu semuanya berukuran berbeda dan tersebar secara acak di seluruh wilayah ini. Di kejauhan, ada satu sinar yang sangat lebar yang dipenuhi dengan kekuatan. Kami menempati balok itu. Longchen berteriak dan membawa kelompoknya ke dalamnya. Di dalam sinar cahaya, semua prajurit Dragonblood dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow merasakan ruang astral mereka secara otomatis menyerap energi dan mulai tumbuh. Surga Ruang astral mereka berkembang pesat, menunjukkan bahwa mereka akan memiliki lebih banyak energi dunia di masa depan. Mereka merasakan darah mereka dimurnikan, dan jiwa mereka dibersihkan. Letusan aliran ki ini mengandung berkah dunia, dan sinar ini mengandung berkah terkuat dari semuanya. Longchen tidak peduli jika orang lain menjadi cemburu. Hari ini, dia akan menempati aliran terbesar ini. Longchen, kamu pengkhianat dari benua surga bela diri, kamu benar-benar memimpin letusan aliran ki di sini untuk menghancurkan segel Soverein. Mengapa kamu mencoba membiarkan ras darah menyerang benua? Petik 2. Beberapa saat setelah mereka memasuki aliran-aliran ki mereka, para ahli lain tiba. Yu Xiaoyun dari Pilvali telah memimpin sekelompok besar ahli Pilvali dan segera meneriaki Longchen setelah melihat pemandangan itu. Bab 2176 Jangan mengganggu. Orang-orang Pilvali telah tiba, dan Yu Xiaoyun segera mengintrogasi Longchen. Para ahli lain yang datang memiliki ekspresi khawatir saat melihat bahwa aliran ki yang meletus tepat di sebelah pintu masuk ke dunia Yin Yang. Ada sejumlah besar kekuatan yang meledak dari bumi sekarang. Jika kekuatan itu mengenai segel Soverein, maka perisai benua surga bela diri ini akan hancur, dan pasukan ras darah akan bebas untuk menyerang. Jadi Longchen, sekarang apa yang bisa kamu katakan? Mengatakan Anda berkolusi dengan ras iblis asli sepenuhnya benar. Kamu adalah pengkhianat benua, dan sekarang semua orang telah melihat wajah aslimu. Teriak pemimpin ras kuno, Long Jun Chang. Binatang suan, ras kuno, jalur rusak, ras batu, empat keluarga abadi, semua kekuatan besar benua telah tiba. Melihat Longchen menempati aliran-aliran ki terbesar serta segel Soverein di dekatnya, dan kemudian mendengar kutukan dari para ahli Pilvali, mereka semua menyadari sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Longchen bisa menjadi pengkhianat dari aliansi surga bela diri? Ekspresi Beitang Rusuang berubah. Dia tidak percaya bahwa Longchen akan melakukan hal seperti itu, tetapi penampilannya saat ini tampaknya menjadi bukti terbesar terhadapnya. Tidak perlu ada fitnah. Pada saat ini, Martial Heaven Alliance juga tiba, dan Ku Jianying terpana melihat Dragon Blood Legion dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berlomba dalam sorotan cahaya. Kepala aliansi Ku Jianying, sekarang apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan ejek master sekte dari sekte yang telah meninggalkan aliansi surga bela diri? Litian Xuan dan lelaki tua itu sama-sama terkejut. Bagaimana Longchen mengetahui lokasi dan waktu letusan aliran Qi? Selanjutnya, jika dia tahu, mengapa dia tidak memberi tahu mereka? Longchen, apa yang terjadi? Tanya Ku Jianying. Meskipun dia penuh dengan kecurigaan, dia menolak untuk percaya bahwa Longchen adalah pengkhianat dari benua surga bela diri. Apa yang harus ditanyakan? Longchen adalah pengkhianat. Ku Jianying, kamu wanita bodoh, apakah kamu masih mencoba berdalih dan melindunginya? Menuntut seorang penatua yang telah mengkhianati aliansi surga bela diri. Suara sesepu itu masih terngiang di udara ketika panah emas menembus kepalanya, membunuhnya dalam pikiran dan tubuh. Panah emas itu datang begitu tiba-tiba dan begitu cepat sehingga pada saat orang-orang bereaksi, yang lebih tua sudah mati. Di dalam sinar cahaya, Guoran memegang panah berwarna darah sepanjang tiga kaki. Dia dengan dingin berkata, apakah kepala aliansi kita adalah seseorang yang oportunis sepertimu? Mau coba lagi? Tidak perlu mencoba karena orang itu sudah mati dan tidak mungkin membuat suara lain. Guoran, kamu menyelinap menyerang sampah. Seorang murid empirean yang berdiri di belakang sesepuh berteriak pada Guoran, memanggil manifestasinya yang terbangun. Akibatnya, panah kedua Guoran menembus perisai murid itu dan kemudian meledakan tubuh murid itu. Roh Yuan-nya dilindungi oleh perisai, tetapi tubuh fisiknya hancur. Bah! Yuan spiritnya hanya muncul sesaat sebelum panah Guoran berikutnya memusnahkannya. Aku, Guoran, meremehkan pemotretan saat disembunyikan. Apakah kamu idiot? Panah saya menyala, jadi bagaimana itu bisa dihitung sebagai serangan diam-diam? Apakah kamu buta? Cibir Guoran. Longchen, apakah menurutmu kekuatan bela diri dapat membungkam suara para pahlawan dari benua surga bela diri? Dosamu tidak bisa dilepaskan kali ini. Dongfang Yu yang melangkah maju dengan dingin menatap Longchen. Longchen apa yang terjadi? Teriakku Jianying. Banyak ahli di belakangnya terguncang oleh ini dan dia perlu memberi mereka penjelasan. Longchen berkata, kepala aliansi, saya akan mengatakan satu hal. Tidak satupun dari kita adalah pengkhianat dari benua surga bela diri. Petik 2. Lalu bagaimana Anda tahu lokasi letusan aliran Ki? Seluruh benua telah diperiksa oleh orang-orang saya, tetapi kami tidak menemukannya. Kamu pasti menyembunyikannya, teriak seorang ahli ras kuno. Longchen dengan acuh-ta'acuh memandang orang itu. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku tidak berhubungan sama sekali. Aku terlalu malas untuk menjawab pertanyaanmu. Berali ke Kujianying, dia berkata, kepala aliansi, ini adalah dunia di mana yang lemah dimakan oleh yang kuat. Aku sudah cukup membuang-buang waktu, mencoba menjelaskan hal-hal kepada orang bodoh. Adapun bagaimana saya mengetahui lokasi dan waktu letusan aliran Ki, saya tidak dapat repot-repot menjelaskannya karena menjelaskan hanya akan membuat banyak orang menyangkal saya. Orang-orang yang akrab dengan saya tahu bahwa saya tidak suka berbohong dan tidak perlu saya jelaskan. Mereka yang tidak percaya saya akan mengatakan saya berbohong tidak peduli apa yang saya katakan. Jadi mengapa repot-repot? Kita semua orang sibuk, jadi jangan membuat alasan palsu. Jika kamu ingin membunuhku, maka datang saja. Petik 2. Magang Senior Saudara Long Chen, aku percaya padamu. Teriak salah satu murid Martial Heaven Alliance. Magang Senior Saudara Long Chen, kami semua percaya padamu. Mengikuti yang pertama, banyak murid dari Martial Heaven Alliance berteriak bersama. Sebagian besar dari orang-orang itu telah bertarung bersama Dragon Blood Legion di dunia Yin Yang. Mereka segera memikirkan pertarungan sengit itu dengan pintu masuk ke dunia Yin yang tepat di depan mereka. Keberanian dan kepahlawanan Dragon Blood Legion masih terpatrik kuat di benak mereka. Dengan Long Chen dan Dragon Blood Legion di sini, menghadapi para jenius surgawi dari berbagai kekuatan, rasanya mirip dengan pertempuran saat itu. Orang-orang yang mencurigai Saudara Magang Senior Saudara Long Chen, Apakah Kalian Semua Idiot? Jika bukan karena dia, aliansi surga bela diri akan lama dihancurkan oleh koalisi mereka. Apakah Anda sudah lupa bagaimana serigala seraka itu telah memecahkan interior kita sedikit demi sedikit? Teriak seseorang. Apakah kamu telah dicuci otak oleh Long Chen? Karena dia bisa mengkhianati benua surga bela diri, dia bisa melakukan apa saja. Siapa yang tidak tahu bagaimana berpura-pura menjadi orang baik? Kamu pengecut, keluar dan katakan itu di depan semua orang. Karena Anda mengatakan Senior Magang Saudara Long Chen adalah seorang pengecut. Anda harus bisa bertaruh darah untuk itu, kan? Keluar bukannya bersembunyi di tanah. Orang-orang sepertimu adalah sampah dunia kultivasi. Anda. Kamu apa? Aku memberimu kesempatan untuk berpura-pura menjadi orang baik. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Bukankah Anda mengatakan semua orang tahu bagaimana melakukan ini? Kakak Magang Senior Long Chen mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk melindungi kita. Sekarang Anda memfitnahnya dengan keras, tetapi menjadi pengecut ketika tiba saatnya untuk benar-benar mengambil tindakan. Petik 2. Cukup. Suara gemuruh Yu Xiaoyun terdengar, mengakhiri teriakan di antara mereka berdua. Semua orang telah melihat bahwa Long Chen bahkan tidak bisa memberikan penjelasan. Permainan semacam ini mungkin bahkan tidak bisa menipu anak berusia tiga tahun. Sekarang, dia telah menduduki aliran-aliran kita terbesar. Kita semua harus menyerang bersama untuk memusnahkannya untuk aliansi Surga Beladiri. Siapapun yang membunuh Long Chen akan diberikan aliran-aliran kita terbesar sebagai hadiah. Apa pendapat semua orang tentang ini? Saya suka itu. Sudah diputuskan. Si Ling Feng dari Ras Batu adalah yang pertama setuju dan menembak, diikuti oleh lebih dari 10 ribu ahli dari Ras Batu. Setelah itu, jalur rusak, Ras Kuno, Suan Bis, Pil Fali, aliansi keluarga Kuno, dan berbagai kekuatan lainnya juga bergerak. Kepala aliansi, kami mempercayai saudara magang senior saudara Long Chen. Dia jelas bukan pengkhianat dari aliansi Surga Beladiri. Ayo bantu dia, teriak salah satu murid. Berapa banyak yang telah dilakukan Long Chen untuk aliansi Surga Beladiri? Jika kita tidak berdiri bersama dengannya sekarang, apakah kita bahkan kultifator? Kepala aliansi, tolong beri perintah. Aliansi Surga Beladiri harus berdiri di samping Long Chen. kata salah satu sesepuh. Itu benar, saya setuju dengan pendapat Penatwaki. Seseorang perlu tahu bagaimana membalas kebaikan. Mereka tidak bisa memilih menjadi pengecut hanya karena suatu bahaya, kata seorang pemimpin sekte. Dia adalah salah satu pendukung awal Ku Jianying. Kepala aliansi, karena kamu mempercayai Long Chen sepenuhnya, kami juga bisa mempercayainya. Mari kita bertarung dan menunjukkan kekuatan aliansi Surga Beladiri, kata pemimpin sekte lainnya. Semakin banyak murid dan tetua berbicara untuk mendukung Long Chen. Anehnya, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, malah berdiri diam di samping Ku Jianying. Di sisi lain, Bao Buping dan Chang Hao tidak bisa diam. Apakah kita bertarung atau tidak? Kalau begitu, kita pergi dulu. Bao Buping baru saja selesai berteriak ketika dia ditendang oleh Bos Bao. Bos Bao memelototinya dan diam-diam menunjuk ke orang tua itu. Dia menunjukkan bahwa lelaki tua itu jarang bergaul dengan baik dengan kepala aliansi, jadi Bao Buping tidak boleh menambahkan minyak ke api. Hati Ku Jianying tergerak setelah ombak besar menghanyutkan pasir yang tersisa hanyalah emas. Anggota setia dari aliansi Surga Beladiri ini semuanya mempercayainya. Ku Jianying memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Tidak perlu melihatku. Aku akan mendengarkanmu. Anda dapat memperlakukan saya sebagai bawahan Anda. Bos Bao dan yang lainnya tercengang menemukan bahwa ketika lelaki tua itu tersenyum, Ku Jianying benar-benar memerah. Bos Bao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka berdua pasti telah merencanakan sesuatu yang romantis. Namun, Bos Bao dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka bisa menebak mengapa lelaki tua itu berubah dari harimau yang ganas menjadi kucing yang jinak. Ku Jianying mengangkat tangannya, hendak memberi perintah untuk menyerang, ketika suara Longchen terdengar. Pertempuran ini milik Dragon Blood Legion dan Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ini adalah pertempuran sampai mati melawan berbagai kekuatan yang menentang kita. Saya akan meminta orang lain untuk tidak ikut campur. Jika Anda netral, maka lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda berteman, carilah tempat dengan Feng Shui yang bagus untuk ditonton. Jika Anda musuh, datanglah pada kami. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membunuhku. Jangan sampai ketinggalan. Apa yang dipikirkan bocah ini? Ku Jianying tercengang. Tangannya masih menggantung di udara. Dia tidak tahu apakah dia akan mendukung Longchen atau tidak. Ayo cari tempat dengan Feng Shui yang bagus untuk ditonton. Kita bisa menempati beberapa aliran-aliran Qi yang bagus sekarang. Li Tian Xuan melihat sekeliling dan melihat bahwa kekuatan lain mulai menempati aliran-aliran Qi terkuat. Mereka memimpin kelompok mereka keseberkas cahaya besar. Bab 2177 Guoran VS Si Ling Feng Apa? Apakah kita benar-benar hanya akan menonton? Ku Jianying melihat kembali ke lelaki tua itu dan mengiriminya pesan. Orang tua itu memandang Yu Xiao Yun dan yang lainnya. Dia menjawab, tidak apa-apa. Anak kecil itu harus memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Juga, apakah Anda melihat bahwa Yu Xiao Yun dan yang lainnya tidak bergabung? Kita harus menunggu dan mengawasi mereka. Tua melawan tua, muda melawan muda. Kita lihat siapa yang kehilangan kesabaran terlebih dahulu. Pada saat ini, Li Tian Suan telah memimpin orang untuk menempati aliran-aliran Qi yang besar. Dia memilih aliran yang sangat cocok. Itu tidak begitu besar sehingga menjadi yang paling diperebutkan, tetapi bisa masuk sepuluh besar. Apakah ada kesalahan? Apakah kita bahkan laki-laki? Kenapa kita tidak bertarung? Tuntut Bao Bu Ping dan Chang Hao. Kecil, kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Marah Bos Bao mengirim tendangan ke arah mereka. Tapi mereka mengelak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu lebih tua, kami tidak berani memilah kamu. Tak satupun dari Anda adalah pria sejati. Kami adalah saudara hidup dan mati dengan Long Chen, jadi apapun yang terjadi, kami akan pergi. Kata Bao Bu Ping. Jangan mengambil langkah lagi, atau aku akan mematahkan kakimu. Teriak Bos Bao. Coba saja. Bao Bu Ping dan Chang Hao mengabaikannya. Murid-murid lain dari sekte pertempuran pemisah surga berteriak, siapapun yang memiliki alat di sana, ikuti aku. Kami akan bertarung bersama dengan Long Chen. Petik 2. Kakak, kamu berani. Jika kamu pergi, kamu tidak akan lagi menjadi murid dari sekte pertempuran pemisah surga. Kata Bos Bao. Terus, mulai hari ini, kita bergabung dengan Dragon Blood Legion. Saudara, ayo pergi. Bao Bu Ping melambaikan tangannya, memimpin ribuan murid Heaven Splitting Battle sekte ke sisi Long Chen. Kembali ke sini, teriak Bos Bao. Bos ketujuh menepuk bahu Bos Bao, dengan tenang berkata, sudah cukup. Kamu tidak pandai berakting. Itu sangat palsu sehingga saya merasa malu hanya dengan menonton. Petik 2. Itu benar. Anda harus mengatakan lebih sedikit. Aku merinding, tambah Bos keempat. Kamu, Bos Bao hampir batuk darah. Orang tua itu berdiri di samping Ku Jianying sekarang. Dia tidak bisa memberitahu murid-murid sekte pertempuran pemisah surga untuk bergabung dengan Long Chen, atau itu akan dianggap tidak mendengarkan perintah. Namun, para murid dari sekte pertempuran pemisah surga tidak mungkin hanya menonton mengingat hubungan mereka dengan Long Chen. Para murid pasti pergi. Mereka hanya membutuhkan alasan, sehingga Bos Bao bertindak tidak bisa menjaga anak-anak ini. Tapi tindakan ini agak terlalu palsu. Bao Bu Ping dan Chang Hao membawa murid Heaven Splitting Battle Sekte ke sisi Long Chen, tapi pertempuran sudah dimulai. Si Ling Feng dan ahli ras batu adalah yang pertama tiba. Satu mata si Ling Feng bersinar dengan ganas. Long Chen, aku telah menguasai seni dewa kaisar batu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan surgawi sejati ras batu saya. Si Ling Feng mengepalkan tinju ke depan. Gambar kepalan tangan raksasa muncul, berkilau seperti langit bintang. Seni teladan kaisar batu, tinju jatuh bintang. Itu adalah seni paragon yang si Chang Sheng ciptakan sendiri berdasarkan tubuh ras batu. Beberapa ahli dari generasi senior tercengang oleh serangan ini. Long Chen mendengus. Dia akan menyerang ketika Gu Oran melangkah maju. Tidak perlu membuang energimu untuk sampah ini, bos. Aku akan membunuh anjing ini. Gu Oran melesat, tubuhnya langsung tertutup baju besi berwarna darah. Berbagai rune menyala di armornya saat dia melepaskan pukulannya sendiri. Long Chen belum pernah melihat Gu Oran dengan baju besi ini. Tampaknya armornya telah berkembang pesat selama ini. Ada dua sayap kecil di sisinya, serta tanduk melengkung di bagian atas kepalanya. Bahunya dilindungi oleh dua kepala naga, sikunya memiliki ujung runcing, dan ada sepasang sayap di punggungnya. Tanda seperti bulu di sepanjang sayapnya membuatnya terlihat seperti sayap yang terbuat dari bulu logam. Sayap itu dibuat berdasarkan struktur sayap Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow karena Gu Oran ingin meniru kecepatan mereka. Sungguh seni paragon sialan. Perhatikan saat aku, Gu Oran, hancurkan dengan satu pukulan. Kamu pikir kamu siapa untuk melawanku? Hadapi kematianmu. Mengamuk si Ling Feng, merasa terhina bahwa Long Chen telah mengirim bawahan untuk melawannya. Ledakan. Tinju Gu Oran menghantam serangan si Ling Feng tanpa mencolok. Serangan si Ling Feng hancur begitu saja, melepaskan gelombang riak yang membuat ruang berputar. Adapun Gu Oran, dia tetap di lokasi aslinya, tidak dipaksa mundur satu langkah pun. Dia masih dalam posisi meninju. Apa yang sedang terjadi? Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia melawan serangan mengerikan itu. Fluktuasi aura dan fluktuasi kidara praktis tidak ada. Tidak ada energi dunia, dan itu bukan seni magis, jadi ini semua kekuatan armornya. Apakah dia seseorang dari sekte mekanisme? Mungkinkah bawahan Long Chen mampu menguasai semua seni mekanisme sekte mekanisme setelah kehancurannya? Gu Oran perlahan berdiri tegak. Menggenggam tangannya di belakangnya, dia dengan arogan berkata, seni teladan kaisar batu. Jika saya tahu itu akan sangat lemah, saya bahkan tidak akan meninju. Saya hanya akan kentut dan menghilangkannya. Petik 2 Long Chen diam-diam memberi Gu Oran acungan jempol di dalam. Dia benar-benar sebuah keajaiban. Pukulan itu barusan telah menipu semua orang. Itu bukan pukulan. Gu Oran telah mengaktifkan silinder di pergelangan tangannya untuk melepaskan senjata untuk menghancurkan serangan si Ling Feng. Long Chen merasa ledakan kekuatan itu agak akrab, dan sekarang dia ingat bahwa itu adalah kekuatan meriam pemusnahan dewa mekanisme sekte. Namun, Gu Oran entah bagaimana telah mengubah kekuatannya. Itu tidak sekuat God Extermination Cannon, tapi bisa diaktifkan dengan sangat cepat. Dia suka akting, dan dia pandai dalam hal itu, jadi sepertinya dia telah melepaskan pukulan biasa untuk menghancurkan serangan si Ling Feng, mengejutkan semua orang. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal mekanisme, Gu Oran benar-benar monster. Tapi yang membuatnya terdiam adalah karena Gu Oran sangat suka pamer, dia benar-benar berhasil sehingga ketika dia berbicara, armornya memperkuat suaranya, membuatnya terdengar lebih arogan. Kentut sekali, si Ling Feng dengan marah menginjak ke depan, pulih dari keterkejutannya. Beberapa sosok dirinya muncul di langit, muncul di depan Gu Oran dalam sekejap. Kecepatannya mengejutkan semua orang. Kekuatan ras batu terkenal, tetapi kecepatan mereka seharusnya kurang dibandingkan. Mereka belum pernah melihat seseorang dari ras batu memiliki kecepatan seperti itu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Gu Oran bahkan tidak melihat si Ling Feng. Dengan malas meregangkan tubuh, dia berbalik dan membungkuk. Rune menyala di armornya saat dia mengarahkan pantatnya ke si Ling Feng. Sebuah ledakan kuat merobek udara. Sinar cahaya surgawi melesat keluar, diikuti oleh api yang mengamuk. Si Ling Feng bahkan tidak bisa melepaskan serangannya sebelum dia dikirim terbang oleh ledakan itu. Dia jatuh kembali, hanya berhenti ketika dia ditangkap oleh beberapa ahli ras batu. Gelombang ki yang kuat menyebar di udara. Kekuatan serangan ini bahkan lebih besar dari pukulan Gu Oran. Namun, tidak ada yang mengagumi kekuatannya. Sebaliknya, mereka menatap aneh pada Riak. Beberapa orang bahkan tanpa sadar menutupi hidung mereka dan mundur. Melihat si Ling Feng yang menyedihkan, mereka terkejut. Seperti yang diharapkan, pemimpin mengangkat pasukan serupa. Tidak heran Legion Dragon Blood memanggil bos Longchen. Bosnya tidak normal, dan bawahannya juga tidak normal, kata Bei Tang Rusuang dalam aliran-aliran Ki. Dia memutar matanya. Apakah ada satu orang normal di Dragon Blood Legion? Aku bisa meratakanmu hanya dengan kentut. Sekarang, apakah kamu percaya? Gu Oran dengan sengaja menggoyangkan pantatnya beberapa kali sebelum berdiri kembali. Petik 2 Tanda seru Petik 2 Si Ling Feng meraung. Pakar ras batu yang telah menangkapnya terlempar ke kejauhan. Tanda di tubuhnya tiba-tiba terbelah di tengah, membuka seperti mata, memperlihatkan kristal. Kristal-kristal itu seperti bintang-bintang di langit. Kronenya terhubung satu sama lain seperti rantai, menggerakkan energi ke seluruh tubuhnya seperti pembuluh darah. Setelah mengambil satu langkah, kekosongan runtuh. Aura Si Ling Feng telah tumbuh secara eksplosif, dan dia menembak Guo Ran seperti bintang jatuh. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Si Ling Feng tampaknya telah menjadi bintang yang menyala-nyala. Lengannya terentang ke arah Guo Ran. Si Ling Feng sudah gila. Dia bahkan menawarkan ki dari roh sejatinya. Ini setara dengan membakar darah esensinya. Kata seseorang dengan berat. Si Ling Feng saat ini menampilkan kekuatan terbesar dari salah satu jenius tertinggi era kuno. Aku hanya perlu satu tangan untuk menanganimu. Guo Ran menahan satu tangan di belakangnya, sementara pedang berwarna darah muncul di tangannya yang lain. Bab 2178 Kecantikan Keluarga Kaisar Darah Di depan Si Ling Feng yang mengamuk dan kuat, Guo Ran masih tampak santai seperti biasanya. Pedang di tangan kanannya menyala bersamaan dengan sayap di punggungnya. Cahayanya lebih terang dari matahari dan dengan cepat mengembun menjadi pedang. Tinju Si Ling Feng menabrak pedang, melepaskan ledakan cahaya. Kedua tubuh mereka berguncang karena mereka benar-benar berakhir bahkan berkuasa. Tiba-tiba, pedang lain muncul di tangan kiri Guo Ran. Menarik kembali pedang di tangan kanannya, dia mengayunkan pedang di tangan kirinya ke pinggang Si Ling Feng. Percikan terbang saat potongan besar muncul di tubuh Si Ling Feng. Cairan emas mengalir keluar dari luka itu, dan sepertinya mengandung sejumlah besar ki spiritual. Itu seharusnya darah Si Ling Feng. Si Ling Feng meraung dan menendang Guo Ran, sementara Guo Ran memblokir dengan lututnya. Keduanya sekali lagi berpisah. Bukankah kamu bilang kamu hanya akan menggunakan satu tangan? Idiot, bukankah aku hanya menggunakan satu tangan? Guo Ran melambaikan pedang di tangan kirinya. Omong kosong, kamu jelas menggunakan kedua tangan. Mengutuk Si Ling Feng. Setelah satu mata dicabut oleh bosku, apakah matamu yang lain menjadi buta? Saya jelas hanya menggunakan tangan kiri saya setelah tangan kanan saya selesai. Bukankah itu masih satu tangan pada satu waktu? Cibir Guo Ran. Anda. Kamu bodoh? Kamu bahkan tidak mengerti prinsip ini. Lalu saya akan memberi Anda tampilan untuk menunjukkan apa itu satu tangan dan apa itu dua tangan. Guo Ran tiba-tiba terbang ke arah Si Ling Feng, menebas salah satu pedangnya ke arahnya. Ini satu tangan. Ledakan. Ini juga satu tangan. Ledakan. Guo Ran mengayunkan pedangnya secara bergantian, memaksa Si Ling Feng mundur dua kali. Tepat pada saat ini, Guo Ran menekan kedua pedangnya bersama-sama. Kedua pedang itu benar-benar bergabung menjadi satu, dan pada saat itu, tekanan yang mengerikan jatuh. Armor Guo Ran tiba-tiba menyala, dan pedangnya tertebas seperti kilat. Ini dua tangan. B-O-O-O-M. Kali ini, pedang Guo Ran menebas sebagian kedua tangan Si Ling Feng. Semua orang dengan jelas melihat retakan muncul di tangannya, dan cairan emas keluar. Si Ling Feng menabrak tanah. Pedang terpisah sekali lagi, dan Guo Ran meletakkan keduanya di pundaknya, membuat mereka membentuk tanda X. Meskipun mereka terlihat agak aneh, mereka pasti mencolok. Melihat ke bawah ke tanah tempat Si Ling Feng berada, Guo Ran dengan malas berkata, Kepala Batu, sekarang apakah kamu mengerti? Apakah Anda tahu bagaimana membedakan antara satu tangan dan dua tangan? Guo Ran benar-benar telah mengalahkan pewaris Kaisar Batu dalam keadaan seperti itu, mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun Guo Ran memiliki beberapa ketenaran di Dragon Blood Legion, kenyataannya adalah bahwa di mata seluruh dunia, dia adalah sosok kecil yang sama sekali tidak penting. Fakta bahwa Guo Ran mengandalkan baju besinya dan bukan kekuatannya sendiri membuat para ahli lain memandang rendah dirinya. Mereka menolak untuk mengakui gaya bertarung seperti itu. Hanya karena Sekte Mekanisme Arogan tidak berarti bahwa seluruh dunia juga mengakui mereka. Mereka tidak pernah berani memprovokasi para ahli sejati. Di mata orang-orang seperti keluarga abadi, ras batu, atau kekuatan lain dengan fondasi mendalam mereka sendiri, Sekte Mekanisme tidak lebih dari lalat yang menjengkelkan. Bahkan Seni Mekanisme Sekte Mekanisme tidak penting bagi mereka. Mereka menganggapnya sebagai jalan sesat. Adapun Guo Ran, dia hanyalah seorang pemula di jalan itu. Namun, Guo Ran sekarang telah mengalahkan Si Ling Feng, dan itu sangat mengejutkan. Apakah Seni Mekanismenya bahkan lebih besar dari Sekte Mekanisme? Tapi bagaimana mungkin? Orang-orang penuh dengan pertanyaan, apakah jalan sesat ini sebenarnya sangat kuat? Mereka jelas merasakan Aura menakutkan Si Ling Feng. Tingkat kekuatan itu mencekik, tetapi Guo Ran dengan mudah mengalahkannya. Itu sulit dipercaya. Apakah seluruh Dragon Blood Legion ini menakutkan? Pertama Yue Zifeng membunuh Jian Wuchen, dan sekarang beberapa orang aneh tak bernama mampu menghancurkan Si Ling Feng. Hanya apa yang sedang terjadi? Tuntut salah satu jenius tertinggi Ras Kuno. Bukankah mereka seharusnya menjadi bagian dari era yang menurun? Bukankah aliran Ki di benua itu tidak cukup untuk memunculkan lebih banyak ahli seperti kita? Bagaimana bisa para ahli yang menakutkan seperti itu muncul tepat sebelum letusan aliran Ki? Petik 2. Bisakah ada anggota acak dari mereka yang cocok dengan jenius tertinggi? Legion Darah Naga terlalu menakutkan. Melihat dari Guo Ran ke lubang tak berdasar di tanah, hati mereka bergetar. Tidak heran Long Chen berani menjadi begitu sombong untuk menempati aliran-aliran Ki terkuat. Ekspresi para ahli Ras Batu berubah, terutama senior mereka yang berdiri di belakang. Beberapa dari mereka mencoba menyerang ke depan juga, tetapi mereka dihentikan oleh pemimpin mereka. Ledakan, Si Ling Feng datang menyerbu keluar dari tanah. Lengannya yang retak telah pulih. Bumi mulai bersinar, dan cahaya berkumpul di Si Ling Feng. Wah, tidak buruk, Anda telah pulih begitu cepat. Saya lupa bahwa Anda kepala batu lahir dari bumi. Guo Ran memuji Si Ling Feng, tetapi pujian itu terdengar lebih seperti orang dewasa yang memuji anak kecil. Dukungan besar tanah, kepemilikan roh batu. Si Ling Feng mengabaikan Guo Ran, mengeluarkan raungan marah. Bumi di sekitarnya memancarkan cahaya kemasan yang dia serap. Dia sekali lagi menyerang Guo Ran. Ledakan. Kali ini, Guo Ran bergidik karena dampaknya. Bahkan dengan perlindungan armornya, lengannya mati rasa. Setelah minum susu ibumu, kekuatanmu benar-benar berbeda. Sepertinya kita bisa bermain dengan benar sekarang. Anda suka bertarung dengan tangan kosong. Kalau begitu aku juga tidak akan menggunakan pedangku. Guo Ran benar-benar menyingkirkan pedang berwarna darahnya dan mulai bertukar pukulan dan tendangan dengan Si Ling Feng. Setiap tabrakan menyebabkan gemuruh spasial. Percikan terbang. Suara benturan batu dan logam sangat menusuk. Armor Guo Ran ini jauh lebih lincah dari sebelumnya. Ini seperti bagian dari dirinya. Dia benar-benar memiliki bakat dalam hal ini. Saat Long Chen sedang menonton pertarungan Guo Ran, dia mendengar suara terdengar di belakangnya. Oh, Mon Yan, kapan kamu sampai di sini? Tanya Long Chen, terkejut. Mon Yan telah datang. Wajah Mon Yan menjadi gelap. Dia mengutuk, aku sudah di sini selamanya. Ketika saya mengatakan sesuatu, Anda semua mengabaikan saya. Apakah saya benar-benar begitu mudah untuk diabaikan? Petik 2. Tentang itu, aku bisa bersaksi bahwa Mon Yan datang sebelum kita. Bao Buping mengangkat tangan. Baru pada saat itulah Long Chen melihat bahwa Mon Yan telah membawa lebih dari 10 ribu murid keluargamu. Long Chen begitu fokus pada segel Sovereign sehingga dia tidak menyadarinya. Dengan Gu Yang dan yang lainnya di sekitarnya, dia tidak perlu terlalu memperhatikan sekelilingnya. Jadi ketika Mon Yan tiba, Gu Yang dan yang lainnya telah menyambutnya, tetapi Long Chen bahkan tidak melihat ke arahnya, membuatnya tertekan. Apakah status Long Chen telah berkembang hingga dia tidak lagi mengenali teman-temannya? Namun, ketika Mon Yan mendengar pertanyaan Long Chen, dia hampir batuk darah. Bagaimana tepatnya Long Chen tidak melihatnya? Long Chen, sudah lama sekali. Seorang wanita yang berdiri di belakang Mon Yan berjalan ke depan. Haha, itu benar-benar sudah lama. Udara kepahlawanan Lady Liu masih sama setelah bertahun-tahun. Long Chen tertawa. Wanita dengan rambut diikat di belakang kepalanya dan sosok rampingnya adalah tunangan Mon Yan, Liu Zhongying. Long Chen masih ingat pertama kali dia bertemu wanita ini. Dia seperti harimau yang ganas, ingin memberinya pelajaran, mengatakan bahwa dia telah menyesatkan Mon Yan menjadi tidak setia. Pada saat itu, Liu Zhongying adalah seorang celestial yang kekuatannya bahkan lebih besar dari Mon Yan, membuatnya takut padanya. Kemudian, Mon Yan membangkitkan manifestasi khusus dan melonjak, sementara Liu Zhongying tetap dalam keadaan lamanya. Namun, posisinya di hati Mon Yan tidak pernah berubah. Mungkin Mon Yan sudah terbiasa dengan pukulannya sehingga dia merasa tidak enak badan tampanya. Ya, kamu juga tidak buruk. Setelah bertahun-tahun, Anda mendapatkan sekelompok wanita. Liu Zhongying memelototi Long Chen. Ya, tidak buruk. Mon Yan berkata dia akan melakukan hal yang sama suatu hari nanti, kata Long Chen. Untungnya, tidak ada seseorang yang sekuat Liu Zhongying di antara para wanitanya. Meskipun Tang Wan Air mudah cemburu, itu jauh lebih baik daripada kecemburuan intens Liu Zhongying. Seperti yang diharapkan, Liu Zhongying mengalihkan perhatiannya ke Mon Yan. Kamu mengatakan itu. Sebelum Mon Yan mengatakan apapun, Long Chen menyelah. Tidak, dia tidak pernah mengatakan itu. Aku pasti melakukan kesalahan. Melihat betapa palsunya penjelasan itu, ekspresi Mon Yan menjadi gelap. Long Chen bertingkah seolah dia menutupi kebenaran. Lihat, Guoran menyerang. Seru Mon Yan. Baiklah, ada terlalu banyak orang di sini, jadi aku akan memberimu wajah. Ketika kita kembali, Anda harus memberi saya penjelasan yang sempurna, kata Liu Zhongying pelan. Long Chen tersenyum cerah. Mon Yan akan terus-menerus menipunya ketika dia bosan, dan sekarang Long Chen ingin membalas dendam. Semua ahli Lifestar yang datang berada di aliran-aliran Qi, menyerap energi. Mereka menyaksikan Guoran dan Si Ling Feng bertarung. Melihat bagaimana keadaannya bahkan ketika Guoran hanya bertarung dengan tinjunya, mereka menyimpulkan bahwa itu bukanlah suatu kebetulan bahwa Guoran telah mengirim Si Ling Feng terbang pada awalnya. Itu adalah kekuatan sejati. Long Chen, Long Chen, kecantikan keluarga Kaisar Darah telah datang. Apakah kamu tertarik? Mon Yan tiba-tiba menepuk bahu Long Chen, menunjuk kekejauhan. Long Chen mengikuti gerakannya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Keindahan seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Bab 2179 Keindahan Tiada Tanding, Su El Wo Cha. Dalam aliran-aliran Ki yang jauh, ratusan ribu ahli aliansi keluarga kuno telah berkumpul. Selama waktu ini, para ahli benua telah mencoba mengisi ke dalam aliran-aliran Ki. Setiap peringkat sembilan celestial atau Empyrean dapat dengan bebas masuk dan menerima berkah dari aliran Ki. Namun, peringkat delapan celestial dan di bawahnya tidak bisa masuk. Mereka ditolak oleh aliran Ki, sehingga mereka hanya bisa menyerap Ki yang tersebar di udara. Itulah perbedaan antara mereka yang diberkati oleh surga dan mereka yang tidak. Empirins diberi daging, sementara sisanya diberi subencer, dan hanya beberapa tetes saja. Aliansi keluarga kuno adalah organisasi raksasa. Karena semakin banyak anggota mereka tiba, jumlah orang dalam aliran-aliran Ki mereka membengkak menjadi lebih dari 700 ribu. Meskipun aliansi surga bela diri dibandingkan dengan hampir 10 juta orang pada saat ini, kelompok aliansi keluarga kuno masih merupakan pemandangan yang spektakuler. Dalam kelompok besar mereka, sebuah kereta mewah muncul. Seorang pria dan wanita berjalan keluar, berpegangan tangan. Kecantikan yang dimaksud Mo Nian adalah wanita itu. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan tatapan semua orang langsung tertuju pada wanita itu. Mereka semua percaya diri dengan penampilan mereka sendiri, jadi mereka ingin melihat seperti apa kecantikan yang tiada taraf ini. Namun, ketika mereka melihat wanita itu, mereka menahan tangis yang tersedak, menutupi mulut mereka. Bagaimana dengannya? Cantik? Kan? Tertawa Mo Nian. Mo Nian, seleramu semakin berat. Bahkan Long Chen terguncang oleh penampilan wanita ini. Dia lebih lebar dari tingginya, dan dia sebenarnya lebih tinggi dari Long Chen. Dari kejauhan, dia tampak seperti balon besar. Lehernya tidak ada. Adapun kepalanya, semua fitur wajahnya mengerut di satu tempat. Matanya adalah dua celah sempit. Dia terhuyung-huyung saat dia berjalan, dagingnya gemetar. Itu seperti gunung daging yang bergerak. Di sampingnya ada pria yang lebih menarik secara konvensional. Keduanya menjadi pasangan yang mencolok. Itu, di Feng, Long Chen mengenali pria itu. Itu adalah putra di Long. He hei, jadi kamu masih ingat dia? Di Feng baru saja menikah tiga hari yang lalu, dan itu adalah istrinya. Monian tertawa senang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah? Iya, wanita itu adalah jenius teratas keluarga kaisar darah, putri kaisar darah, Sue Luo Cha. Rahang Long Chen jatuh. Dia tiba-tiba teringat dua keturunan kaisar darah yang dia temui sebelumnya. Ketika dia bertanya apakah Sue Luo Cha cantik, mereka mengatakan bahwa dia cukup cantik untuk menutupi bulan dan bunga malu. Sekarang dia mengerti, bahkan bulan akan bersembunyi saat melihatnya, dan bunga akan berpaling, terlalu malu untuk melihatnya. Saat Sue Luo Cha terhuyung-huyung di tanah, lengannya memantul seperti wortel besar. Mereka berayun maju mundur, berayun dengan pinggang yang tidak bisa dibedakan dari bagian tubuhnya yang lain. Sepanjang hidup Long Chen, ini adalah pertama kalinya dia bersimpati pada salah satu musuhnya. Melihat ekspresi kayu Di Feng, permusuhan yang Long Chen rasakan padanya menghilang. Melihat Sue Luo Cha, setiap pria yang hadir tanpa sadar bergidik. Saya tidak pernah berpikir bahwa Di Feng adalah pria sejati sebelumnya. Tetapi bahkan wanita seperti itu tidak memuaskannya. Anda dapat mengatakan bahwa dia menginginkan lebih. Katakan padaku, Grandmaster Long Chen, bisakah kamu menjelaskan mengapa dia menginginkan hal seperti itu? Kekeh Mon Yan. Itu tidak bisa dikatakan terlalu detail. Kalau begitu berikan penjelasan umum. Aku sudah bilang, tidak bisa dikatakan kalau dia terlalu kurus. Satu. Mon Yan melihat ketebalan Sue Luo Cha yang menakutkan dan langsung mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. Pasti sulit bagi Di Feng. Ini benar-benar kasus terlalu jauh untuk membantu. Dua, Long Chen menghela nafas, bertukar pandang dengan Mon Yan, dan kemudian mereka berdua tertawa sekali lagi. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tuntut Liu Zonying, kalah. Batuk, kami mengatakan bahwa mereka berdua disatukan oleh takdir. Mereka serasi satu sama lain, bohong Long Chen. Meng Ki dan yang lainnya berwarna merah. Memiliki pengalaman dengan cara Long Chen, mereka tahu dia berbohong. Meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya, mereka bisa menebak arti umumnya. Di Feng berpegangan tangan dengan Sue Luo Cha. tangannya diselimuti oleh segumpal daging. Melihatnya saja sudah lucu. Di Feng benar-benar diberkati. Dia bisa mencapai hanya dengan berdiri di sana, puji Mon Yan. Kali ini, Liu Zonying sepertinya mengerti. Sue Luo Cha tinggi dan dadanya besar. Hanya satu dari mereka yang lebih besar dari kepala Di Feng. Saat berdiri diam, kepalanya sejajar dengan dadanya. Mon Yan, kamu, jika kamu sangat iri padanya, mengapa kamu tidak pergi saja? marah Liu Zonying. Mon Yan memutar matanya. Liu Zonying tampaknya tidak bisa membedakan antara hal-hal baik dan buruk. Yang dia lakukan hanyalah menikmati kejatuhan musuh lamanya, dan dia menjadi cemburu. Bahkan Tang Wan Er menganggapnya lucu dan tidak bisa cemburu pada Sue Luo Cha. Seperti yang diharapkan, tidak peduli di bidang mana, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Tawa Long Chen dan Mon Yan yang seperti membuat Meng Qi dan yang lainnya tertawa. Mereka berdua adalah tokoh top di benua dengan penyembah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang mereka tampaknya tidak memiliki sedikitpun ahli tertinggi. Tawa Long Chen dan Mon Yan mencapai telinga Di Feng. Dia marah, tetapi dia tidak bisa bereaksi. Ini adalah istri yang telah diatur oleh Dilong untuknya, dan tidak mungkin baginya untuk menolak. Dia juga sosok yang mampu mengguncang dunia, tapi sekarang dia sedang ditertawakan. Suamiku, jangan marah, itu tidak sehat untukmu. Kedua orang buta itu akan dibunuh oleh ku sebentar lagi, kibur Sueluocha dengan tenang. Lalu kenapa tidak menyerang saja sekarang? Saya tidak ingin melihat mereka untuk satu detik lagi. Marah Di Feng. Suamiku, tenanglah, sekarang bukan waktunya untuk benar-benar mengambil tindakan. Tunggu sebentar dan saksikan adegannya berubah, kata Sueluocha. Pada titik ini, sudah satu jam sejak letusan aliran Ki dimulai. Praktis, semua ahli benua telah terbang. Bagian dari faksi itu bergabung dengan faksi mereka. Mereka yang tidak memiliki faksi hanya bisa menempati aliran-aliran Ki yang cocok untuk mereka. Mereka tidak bisa memilih yang besar karena mereka khawatir orang lain akan mengambilnya dari mereka, sementara memilih yang kecil mengecewakan diri mereka sendiri. Kekuatan sebenarnya dari benua itu terungkap. Banyak sekte kuat telah datang. Bahkan beberapa sekte yang jarang menunjukkan wajah mereka di era kuno telah keluar. Istana Surgawi Skywood, Istana Abadi Musik Ilusi, Istana S Surgawi, Surga mencapai kastil kuno, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mengambil posisi mereka sendiri. Ziyan bersama 8.000 murid Istana Abadi Musik Ilusi, berdiri di aliran-aliran Ki. Masing-masing dari mereka duduk bersila, sebuah sitar bertumpu pada lutut mereka. Dibandingkan pesaing untuk aliran Ki, mereka tampak lebih seperti musisi yang menunggu kesempatan untuk tampil. Mereka telah menduduki sungai besar, namun, mereka tidak menempatinya sendirian. Kekuatan lain diizinkan masuk selama mereka tidak mengganggu mereka. Para senior dari berbagai kekuatan juga datang. Namun, mereka tidak dapat masuk ke aliran-aliran Ki karena mereka bukan karakter utama di era ini. Mereka ditolak oleh aliran Ki. Di luar aliran Istana S Surgawi, bulu Surgawi Tawis berdiri dengan tenang, menatap langit di mana aliran-aliran Ki melonjak dan kemudian perlahan menyebar ke seluruh benua. Generasi senior Istana S Surgawi berdiri di belakangnya. Mayoritas dari mereka adalah wanita, dan kehangatan samar muncul di mata mereka ketika mereka melihat Yezikiu. Sebagai sesama pembudidaya S, mereka bisa merasakan kondisinya saat ini. Meskipun dia sekarang berada di Dragon Blood Legion, tanda murid Istana S Surgawi masih melekat padanya. Kedatangan bulu Surgawi Tawis memberi tekanan pada senior lainnya. Dia sangat tua sehingga menakutkan. Penampilannya telah membeku dalam waktu. Dia masih terlihat seperti gadis cantik muda, tetapi namanya saja sudah mampu mengguncang benua. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar, dan gemuruh di udara menjadi sunyi. Bahkan aliran-aliran Ki menjadi lembut. Letusan yang sebenarnya akan segera dimulai. Pembantaian berdarah akan segera dimulai juga. Bulu Surgawi Tawis menghela nafas. Saat tanah berhenti bergetar, aliran-aliran Ki tumbuh lebih lembut. Namun, seiring berjalannya waktu, aura Taw Surgawi dalam aliran-aliran Ki tumbuh lebih kuat, dan Ki spiritual lebih kental. Retakan seperti jaring laba-laba menutupi bumi. Setiap silang menjadi aliran-aliran Ki. Adapun tempat yang diduduki Longchen, itu adalah inti dari semua aliran. Ledakan. Setelah beberapa saat tenang, letusan kedua datang. Itu sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Longchen, aliran-aliran Ki ini bukanlah sesuatu yang bisa diduduki oleh pengkhianat dari benua surga Beladiri. Dongfang Yu yang akhirnya mengambil tindakan, memimpin murid keluarga Dongfang ke aliran-aliran Ki Longchen. Mengikuti Dongfang Yu yang, beberapa lainnya pindah. Si Men Tian Siong, Tian Sisi, Kun Pengzi, dan Sue Luoca memimpin orang-orang mereka. Pertempuran yang sebenarnya akan segera meletus. Bab 2180 apa yang sangat sombong. Dongfang Yu yang dan yang lainnya perlahan mendekat. Namun, mereka sengaja berjalan lambat. Tak satupun dari mereka ingin menjadi yang pertama, jadi mereka mempertahankan kecepatan tetap. Kamu karakter yang tidak penting, mati. Melihat Dongfang Yu yang dan yang lainnya mendekat, Si Ling Feng meraung. Bahkan setelah melawan Gu Oran begitu lama, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebuah gambar raksasa muncul di belakangnya. Akibatnya, Gu Oran langsung merasakan perasaan bahaya yang luar biasa. Gu Oran mengangkat kedua pedang di depannya dan mengaktifkan kekuatan pertahanan penuhnya, tapi dia masih terlempar oleh pukulan Si Ling Feng. Dia batuk setegup darah. Si Ling Feng telah memanggil semacam kekuatan yang mampu melukai Gu Oran melalui baju besinya. Tapi yang lebih mengejutkan Gu Oran adalah energi asing ini menekan kidarahnya. Semangat Kaisar Batu, dia benar-benar memanggilnya, petik dua. Kekuatan ini? Ini bukan kekuatan Soverein, itu adalah kekuatan Kaisar. Tidak ada kesalahan, Si Ling Feng sebenarnya menggunakan kekuatan yang ditinggalkan si Chang Sheng. Mati. Si Ling Feng melepaskan pukulan kedua, suasana Kaisar sepenuhnya meletus. Namun, serangan yang mengguncang dunia ini dengan mudah dihindari oleh Gu Oran. Berdiri di langit, Gu Oran mengangguk. Ya, tidak buruk. Sekarang Anda akhirnya menunjukkan beberapa keterampilan. Anda memenuhi syarat untuk bertukar pukulan melawan bos. Bekerja keras. Aku memandangmu dengan baik. Gu Oran berbalik dan melarikan diri. Kekuatan Kaisar Si Ling Feng mempengaruhi sirkulasi kidarahnya. Dalam keadaan seperti itu, Gu Oran tidak bisa melawannya. Bagaimanapun, dia sudah selesai pamer. Sudah waktunya untuk mengemasnya sebelum dia diekspos. Bos, selamatkan aku. Gu Oran ditransmisikan ke Long Chen. Sebenarnya, Long Chen sudah bergerak bahkan sebelum Gu Oran berbicara. Membagi surga delapan, Long Chen mengayunkan Evil Moon. Langkah lama yang sama, mati. Si Ling Feng mencibir, dan Kaisarnya mungkin akan menabrak Long Chen saat dia mengepalkan tinjunya. Ketika aura Kaisar ditambahkan ke serangan Si Ling Feng, itu mengguncang bintang-bintang. Banyak orang berpikir bahwa serangan ini akan cukup untuk mengambil nyawa Long Chen. Dua tanda naga Evil Moon menyala, dan aura ganas keluar darinya. Tinju Si Ling Feng hancur. Kekuatan besar memotong lengannya. Evil Moon bergemuruh, meninggalkan tangisan naga di udara yang meremas jiwa orang. Si Ling Feng mengerang kesakitan saat dia terbang kembali. Bahkan dengan kekuatan Kaisar, dia dikalahkan. Sebelum dia bisa pulih, tubuh Si Ling Feng, yang lebih tangguh daripada benda suci, terpotong dua oleh serangan kedua dari pedang Long Chen. Darah emasnya terbang. Surga. Baik generasi senior dan generasi junior menatap Long Chen dengan kaget. Bagaimana Long Chen hari ini begitu menakutkan. Item surgawinya akhirnya bangun. He he, akhirnya, ini Long Chen yang aku kenal. Monian mengangguk, melihat udara datang dari Evil Moon. Terakhir kali, karena Long Chen tidak memiliki benda suci yang bekerja dengannya, mereka tidak dapat menahan kunpengsi. Sekarang Long Chen telah melompat dalam kekuasaan. Long Chen memotong lengan Si Ling Feng dengan serangan pertamanya, memotongnya menjadi dua dengan serangan kedua, dan kemudian serangan ketiganya datang, gerakannya mengalir dengan lancar seperti air. Pedang ketiganya tepat di depan kepala Si Ling Feng dalam sekejap. Tidak, pakar ras batu menyerbu, tetapi mereka terlalu jauh untuk membantu. Ledakan. Pedang Long Chen menusup dahi Si Ling Feng. Namun, pada saat yang tepat, kristal yang bersinar di tubuh Si Ling Feng menjadi redup, dan semua kekuatan mereka berkumpul menjadi perisai di depan pedang Long Chen. Sebuah ledakan kuat terjadi, dan sementara Si Ling Feng berhasil melarikan diri hidup-hidup, bahkan gambar ilusi di belakangnya hancur. Long Chen mendengus dan menyusulnya dengan satu langkah, menyapu pedangnya. Kepala Si Ling Feng terbang. Sekarang mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya. Sekali lagi, Long Chen menikam pedangnya ke kepala Si Ling Feng. Tubuh Si Ling Feng yang sangat tangguh dipotong dengan mudah oleh Efil Moon saat ini. Setelah bangun, Efil Moon telah memulihkan kekuatan sucinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari samping. Bahkan sebelum tiba, Long Chen merasakan sensasi bahaya fana. Jika dia ingin membunuh Si Ling Feng, dia harus menerima serangan ini. Jika dia memblokir serangan ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Si Ling Feng. Long Chen melihat bahwa cahaya itu adalah perisai perak yang berasal dari Dong Fang Yu Yang. Dia akhirnya mengambil tindakan. Harta tak ternilai dari keluarga Dong Fang, Star Shield. Ini satu set dengan tombak bintang. Dikatakan bahwa set itu dibuat dari logam ribuan bintang yang jatuh ke tanah, teriak seseorang yang mengenali asal-usul perisai itu. Long Chen tidak punya pilihan selain menyerah membunuh Si Ling Feng. Pedangnya menabrak perisai, menyebabkan ledakan besar cahaya surgawi. Rasanya seperti sebuah bintang telah meledak. Long Chen berputar karena benturan, tetapi meminjam kekuatan revolusi, dia menendang kepala Si Ling Feng. Kepala Si Ling Feng berubah menjadi sinar cahaya yang menyerang para ahli lain yang bergegas. Kepalanya kebetulan menuju ke arah orang-orang di jalur korap. Ekspresi Tian Xi Xi berubah. Jika mereka menghentikan kepala Si Ling Feng dengan benda suci, maka Si Ling Feng akan terbunuh. Minggir, teriak Tian Xi Xi. Namun, kepala itu seperti meriam, dan banyak orang tidak dapat menghindarinya. Itu melewati pasukan jalur korup, membunuh ribuan orang. Bagus, bagus sekali. Jadilah lebih liar, pria tua itu menyemangati Long Chen dari antara kerumunan, sementara bos Bao dan yang lainnya mengikuti, seolah-olah mereka lah yang bertarung. Long Chen, aku salah menilaimu. Saya tidak berpikir Anda adalah pengkhianat dari benua surga bela diri. Anda mengkhianati kepercayaan saya. Hari ini, saya secara pribadi akan mengambil kepala Anda untuk memberikan penjelasan kepada benua surga bela diri. Dong Fang Yu yang menangkap perisainya. Dengan perisai di tangan kirinya dan tombak perak di tangan kanannya, dia menyerang Long Chen, gelombang cahaya perak memenuhi udara. Menyerah. Ketika Anda mengundang saya ke pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang, Anda diam-diam menciptakan konflik antara saya dan orang lain. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Anda berpura-pura menjadi orang baik sambil diam-diam berkomplot melawan saya. Apakah Anda pikir orang seperti itu bisa menjadi penguasa? Apakah Anda pikir memakai warna putih akan menutupi kegelapan di hati Anda? Para penguasa semuanya mulia dan jujur. Seorang munafik sepertimu tidak akan pernah menjadi satu, Cibir Long Chen. Dengan evil moon di bahunya, pakaian dan rambutnya yang hitam menari-nari tertiup angin. Sekelompok omong kosong, Apakah Anda pikir ada orang yang akan mempercayai Anda? Dong Fang Yu yang tertawa dan menusukkan tombaknya ke depan. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar. Setiap gambar tombak mengandung kekuatan yang sangat besar dan jumlahnya jutaan. Orang-orang bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli. Trik mencolok tanpa kekuatan nyata. Itu sama palsunya denganmu. Long Chen mengayunkan pedangnya dengan santai. Gambar tombak menghilang, pedangnya telah menangkap yang asli. Aku tidak mengeksposmu sebelumnya karena sayapku belum tumbuh dan aku tidak ingin melibatkan orang lain. Tapi sekarang, saya sudah dewasa, seperti saudara-saudara saya. Siapa yang mau repot-repot terus bermain game ini denganmu? Evil Moon mendorong ke depan, dan kekuatan besar membuat Dong Fang Yu yang mundur beberapa langkah. Setiap langkah dia dipaksa mundur menyebabkan kekosongan di bawahnya runtuh. Long Chen, kamu berkolusi dengan ras iblis asli dan kamu masih berani berbicara seperti ini. Kamu terlalu sombong. Aku, Simen Tian Siong, akan menanganimu. Long Chen baru saja memaksa kembali Dong Fang Yu yang ketika Simen Tian Siong tiba, pedang berwarna darah di tangannya memancarkan O Raganas. Teriakan harimau terdengar. Ini adalah pedang pemecah surga lima harimau keluarga Simen. Hati orang-orang bergetar. Seperti yang diharapkan, semua orang sudah siap. Bahkan barang-barang surgawi warisan kuno telah dibawa, barang-barang yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Hanya ini yang sangat arogan. Maka Anda belum melihat seluruh dunia. Kamu belum melihat sisi aroganku yang liar. Hanya dengan balok ringan, Long Chen mengunci Evel Moon melawan pedang Simen Tian Siong. Dia bisa dengan bebas mengontrol kekuatannya, berubah dari ganas menjadi lembut sesuka hatinya. Evel Moon telah tumbuh jauh lebih kuat setelah bangun, dan Long Chen juga bisa mengendalikannya dengan lebih mudah. Mereka tidak lagi perlu bertarung sambil berhati-hati dengan setiap kekuatan kecil yang mereka gunakan. Evel Moon saat ini seperti bagian dari dirinya, memberinya perasaan harimau yang telah diberi sayap. Lengan Simen Tian Siong menonjol saat kekuatannya tumbuh dengan gila dan dia menekan ke depan. Namun, Long Chen terus memblokirnya hanya dengan satu tangan. Semua kekuatan Simen Tian Siong tidak mampu menggetarkannya sedikitpun. Apakah kamu ingin tahu apa itu kesombongan liar yang sebenarnya? Long Chen bertanya pada Simen Tian Siong. selamat menikmati.